Melihat Husan dan Huhai, sepertinya merasakan sesuatu. Pada saat ini, Wang Chen, yang menonton dengan dingin dari pinggir lapangan, mengungkapkan sedikit senyuman dingin di sudut mulutnya. Ya, seperti yang dikatakan Husan, tindakan Huhai menyelamatkan mereka berempat. Shuro tadi sangat kuat. Jika dia benar-benar bergerak, kemungkinan besar bahkan jika Wang Chen meledak dengan kekuatan penuh, dia mungkin juga bukan tandingan Shura. Saat ini, Wang Chen bisa merasakannya. Oleh karena itu, sampai batas tertentu, seperti yang dikatakan Husan, meminjam tindakan Huhai untuk mengalihkan perhatian Shura, membuat Shura menyerah untuk memburu mereka, ini praktis setara dengan membantu semua orang. Tapi benarkah demikian? Ini mungkin bukan keputusan dadakan yang sederhana, bukan? Melihat Husan, masalah ini, Wang Chen merasa Husan tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Kemungkinan besar, Huhai hanyalah orang yang dimanfaatkan. Dan dirinya sendiri, sang penggarap ulang, serta orang yang murni yang telah mencapai kesempurnaan yang pasti sudah binasa, hanyalah kambing hitam. Karena sejak awal, Husan sudah punya rencana ketika menemukan mereka. Dia tahu betapa berbahayanya pegunungan jiwa yang berangkat ini. Dia tahu betapa berbahayanya reruntuhan kuno itu. Dan di tempat yang berbahaya. Bahkan Husan, yang kekuatannya tidak kalah dengan Dewa Langit Cakrawala kedua, juga tidak memiliki rasa aman sedikitpun. Dia harus mencari beberapa pembantu. Terlebih lagi, para penolong ini dapat memblokir bencana untuknya di saat-saat kritis. Sama seperti sebelumnya. Menghadapi Shura, seseorang harus dikorbankan. Orang itu pasti akan dipilih dari dirinya sendiri, manusia yang murni yang sempurna, penggarap ulang, atau bahkan huhai. Lebih jauh lagi, jelas sekali, Husan ini memiliki cukup banyak pemahaman tentang kebiasaan Shura, memahami hati manusia dengan cukup baik. Menghadapi mangsa, pada akhirnya, apakah mangsa yang dikirim ke mulut lebih mudah ditangani, atau mangsa yang berpelukan dan melarikan diri lebih mudah diburu. Itu sudah jelas. Kepada Shura itu, dia hanya ingin mengisi kembali energinya. Bagaimana dia bisa melepaskan mangsa yang dikirim ke mulutnya dengan mudah. Mengejar mangsa yang berpelukan dan melarikan diri. Mengesampingkan berapa banyak usaha yang akan terbuang, dia tidak tahu apakah dia akan menghadapi bahaya atau tidak. Jika Wang Chen adalah Shura itu, dia mungkin juga akan memilih untuk menghabisi mangsa yang dikirim ke mulutnya terlebih dahulu. Ada pun empat mangsa yang lolos. Meski sayang, tetap saja baik-baik saja. Di dalam pegunungan spektre ini, empat orang yang melarikan diri bukanlah satu-satunya mangsa yang tersisa. Memikirkan hal ini, Wang Chen samar-samar mengerti. Dia secara kasar mengetahui tujuan Husan. Husan ini cukup kejam. Baiklah, saudaraku, jangan marah. Kami terpaksa melakukan ini, bukan? Sementara Wang Chen menghela nafas dengan emosi, Husan berusaha keras untuk membujuk penggarap kembali. Di bawah bujukan Husan, ekspresi pria yang secara bertahap berkultivasi kembali meredah. Jelas sekali, kata-kata Husan telah menyentuh hati pria ini. Meskipun pria itu tidak mau, dia menyerap pada gagasan untuk berselisih dengan Hu Hai. Huh, apakah saya akan menjadi orang yang berkorban lain kali? Namun, pria ini jelas bukan orang bodoh. Setelah dia tenang, dia menatap Husan tanpa ekspresi dan bertanya dengan dingin. Mustahil. Husan memasang ekspresi serius. Hu Hai salah dalam hal ini. Jika kita menemui bahaya lagi, aku akan tetap di belakang dan berada di belakang. Kalian duluan. Apakah itu tidak apa-apa? Husan bersumpah dengan sungguh-sungguh. Namun, Wang Chen tidak bisa menahan cibiran dalam hati karena kepastiannya. Kedengarannya bagus. Namun, mustahil bagi siapapun untuk mempercayainya. Jelas sekali, penggarap ulang juga tidak dapat mempercayainya. Namun, apalagi yang bisa dia lakukan jika dia tidak memilih untuk mempercayainya. Di pegunungan spektre ini, dengan kekuatan kultifator ulang, jika dia dibiarkan sendirian, tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Tidak peduli betapa engganya dia, tidak peduli betapa marahnya dia, dia tidak bisa berselisih dengan Husan dan yang lainnya. Menekan amarah di hatinya, pria itu mendengus dingin. Baiklah, ayo tinggalkan tempat ini secepat mungkin. Aku khawatir Surah tidak akan membiarkan kita pergi. Langit sudah gelap. Di hutan ini, akan ada lebih banyak lagi bahaya. Ayo cepat keruntuhan purba. Begitu kita sampai di sana, kita akan aman. Setelah menghibur semua orang, Husan melihat ke langit yang gelap dan berkata dengan sungguh-sungguh. Di pegunungan spektre, malam hari adalah waktu yang paling berbahaya. Jelas ini bukan waktunya untuk tinggal di sini. Setelah seharian bepergian, Wang Chen dan yang lainnya tidak jauh dari reruntuhan purba. Mereka harus bergegas ke reruntuhan purba sebelum tengah malam. Ketika mereka tiba di sana, akan ada orang-orang dari sekte raja mayat yang memegang benteng. Akan ada banyak pembangkit tenaga listrik yang berkumpul di sana, jadi tidak akan ada bahaya apapun. Di bawah kepemimpinan Husan, Wang Chen dan yang lainnya sekali lagi melangkah maju. Namun, kali ini, suasana di antara mereka berempat menjadi lebih menindas dan aneh. Fiu! Mereka menghela nafas panjang. Ketika mereka melihat titik cahaya dan sosok di depan mereka, Wang Chen dan yang lainnya menghela nafas panjang. Di bawah pimpinan Husan, Wang Chen dan yang lainnya akhirnya tiba di depan reruntuhan primordial pada larut malam. Ada banyak seniman bela diri berkumpul di sini. Melihat sekeliling, Wang Chen bisa melihat dan merasakan setidaknya seratus aura. Pada saat ini, Wang Chen juga menghela nafas lega di dalam hatinya. Setelah seharian bepergian, mereka menemui banyak masalah. Namun, selain saat mereka bertemu surah, yang membuat mereka merasakan bahaya, masalah kecil lainnya dengan cepat diselesaikan dengan bantuan Wang Chen dan yang lainnya. Haha, akhirnya kita berhasil. Anda bisa bersantai sekarang. Selamat beristirahat. Besok pagi, reruntuhan purba akan dibuka. Saat itu, kami akan bergabung dan masuk. Setelah bersantai, Husan memandang Wang Chen dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum. Huff, aku tidak berani berjalan bersama kalian. Huhai, aku akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Aku tidak akan membiarkan ini pergi. Namun, begitu Husan selesai berbicara, penggarap ulang itu mendengus dingin. Melihat Huhai, matanya dipenuhi kebencian. Adik, kamu sendirian. Saat dia berbicara, penggarap kembali memandang Wang Chen dan menatap Wang Chen dengan penuh arti. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju kerumunan di depan. Ini, jangan, saudara laki-laki. Melihat pria itu hendak pergi, Husan panik. Namun, sekeras apapun Husan berusaha membuju pria itu, dia tidak bisa membuat pria itu tetap tinggal. Pada akhirnya, Husan hanya bisa menghela nafas dan melihat pria itu pergi. Sedikit kemarahan dan niat membunuh muncul di matanya. Namun, semua ini dapat diredam dengan baik oleh Husan. Wang Chen, yang selama ini memperhatikan Husan, melihat semua ini dan mencibir di dalam hatinya. Husan ini memang bukan orang biasa. Daya tahannya sangat mengejutkan. Sepertinya dia punya rencana lain di reruntuhan purba. Wang Chen, yang awalnya berencana untuk berpisah dari Husan dan yang lainnya, menjadi tertarik ketika memikirkan hal ini. Wang Chen ingin melihat apa yang direncanakan Husan. Husan ini ingin menggunakan Wang Chen. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mau menggunakan Husan? Huff, seorang pria yang melebih-lebihkan dirinya sendiri. Ingat kebencian ini, saya ingin melihat badai macam apa yang bisa dia timbulkan. Huff, yang tidak menyadari reaksi Husan, memandang pria yang pergi dan mendengus dingin dengan wajah penuh penghinaan. Seseorang yang tidak berkultivasi kembali berkali-kali sebenarnya berani mengancamnya, Dewa Surgawi. Jika orang yang telah berkultivasi kembali telah berkultivasi ulang sembilan kali, atau bahkan jika dia hanya berkultivasi ulang delapan kali, Huff, mungkin masih sedikit takut. Karena orang seperti itu memiliki kesempatan untuk melangkah ke alam Dewa Surgawi. Orang seperti itu memiliki potensi yang tidak terbatas. Layak untuk ditakuti. Namun, pria itu, dia pasti tidak memiliki kesempatan untuk melangkah ke alam Raja Ilahi. Dibudidayakan kembali berkali-kali. Itu hanyalah usaha yang sia-sia. Banyak orang terus berkultivasi kembali karena mereka ingin melangkah ke alam Raja Ilahi. Namun, berapa banyak orang yang bisa masuk ke alam Raja Ilahi pada akhirnya? Kebanyakan dari mereka meninggal di jalur ini atau tidak punya pilihan selain menyerah pada akumulasi budidaya ulang dan langsung melangkah ke alam Dewa Surgawi. Huhai tidak takut pada orang seperti itu. Haha, tidak dapat dipungkiri jika ada kebencian di dalam hati. Saya mendengar bahwa mereka berdua berteman selama bertahun-tahun dan mengalami banyak situasi hidup dan mati bersama. Sekarang dia melihat temannya meninggal seperti ini, tidak dapat dihindari bahwa dia merasa sedikit kesal di hatinya. Karena dia ingin pergi, maka pergilah. Kita tidak perlu memaksakannya. Namun, kita tidak bisa lagi mengalami konflik internal. Pembukaan reruntuhan primordial ini, kemungkinan masih banyak lagi. Jika kita bergerak sendirian, bahaya mengintai di mana-mana. Ingin mendapatkan peluang yang tidak disengaja hampir mustahil. Hanya dengan bersatu kita dapat memperoleh peluang yang tidak disengaja. Selanjutnya, saya dapat memberitahu kalian. Kepergian pria itu membuat Hu San agak gugup. Dia takut Wang Chen juga akan pergi karena ini. Dia tidak bisa membiarkan Wang Chen dan Huhai pergi lagi. Jika dia ingin mendapatkan hal yang dia inginkan, dia membutuhkan setidaknya dua orang untuk tetap tinggal untuk membantunya. Wang Chen dan Huhai adalah dua orang ini. Oleh karena itu, memikirkan hal ini, Huhan tidak punya pilihan selain mengungkapkan beberapa rahasia. Dia merendahkan suaranya, melihat sekeliling dengan waspada, dan berkata, biar ku beritahu kalian, di reruntuhan primordial kali ini, dikatakan bahwa ada air roh surgawi. Terlebih lagi, bahkan ada rumor bahwa di kedalaman reruntuhan primordial ini, ada kemungkinan besar mendapatkan pil keberuntungan tanda surgawi. Berbicara sampai saat ini, tatapan penuh semangat melintas di mata Huhan. Apa, pil keberuntungan tanda surgawi? Mendengar kata-kata husan, Huhai tampak tersentuh dan bahkan hampir berseru. Air roh surgawi, pil keberuntungan tanda surgawi. Murid Wang Chen juga menyusut. Wang Chen tahu tentang air roh surgawi. Itu adalah sejenis cairan spiritual yang berharga, mirip dengan cairan spiritual yang diperoleh Wang Chen di alam surga. Itu memiliki efek bergizi yang sangat baik pada jiwa ilahi. Selain itu, air roh surgawi bahkan dapat memurnikan jiwa ilahi. Bagi ahli alam dewa surgawi, ini sangat bermanfaat. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa ditemui secara kebetulan. Tidak diketahui berapa banyak ahli alam dewa surgawi yang berpikir bahwa jiwa ilahi mereka tidak mencukupi, menyebabkan mereka selamanya terkurung pada tingkat tertentu. Jika mereka dapat memperoleh nutrisi dari air roh surgawi, mereka akan memiliki kesempatan untuk menerobos kurungan mereka. Bagi ahli alam dewa surgawi, ini adalah kesempatan besar yang tidak disengaja. Adapun pil keberuntungan tanda surgawi. Itu bahkan lebih luar biasa. Itu adalah pil berharga yang dapat meningkatkan budidaya ahli alam dewa surgawi. Itu hanya ada di zaman purba. Di zaman purba, tidak ada jejaknya. Mungkinkah ada satu di gua tempat tinggal ini? Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa napas Huhai menjadi lebih berat. 3352 Harus dikatakan bahwa tawaran husan telah menggoda Wang Chen dan Huhai. Mengesampingkan air roh surgawi, benda ini benar-benar berharga bagi dewa surgawi. Kita harus tahu bahwa aspek terpenting dalam pengembangan dewa surgawi adalah pengembangan jiwa dewa. Seberapa sulitkah pengembangan jiwa Tuhan? Namun, air roh surgawi sangat bermanfaat bagi jiwa Tuhan. Itu adalah harta karun bagi dewa surgawi. Tanpa diduga, tanah purba sebenarnya berisi benda ini. Jika air roh surgawi tidak cukup, bagaimana dengan pil keberuntungan tanda surgawi? Ini adalah pil obat purba. Dikatakan bahwa setiap pil keberuntungan tanda surgawi dimurnikan menggunakan semua harta karun di dunia dan membutuhkan waktu 81 hari untuk menyempurnakannya. Selain itu, selama proses pemurnian, seseorang perlu menggunakan kekuatan mistik yang kuat untuk secara paksa memandu kekuatan jalan surgawi ke dalam pil. Hanya dengan begitu pil keberuntungan tanda surgawi dapat disempurnakan. Dapat dikatakan bahwa setiap pil keberuntungan tanda surgawi adalah harta karun yang menyatukan kekuatan jalan surgawi. Bahkan raja dewa biasa pun tidak dapat memurnikan pil obat yang menantang surga. Bahkan dikabarkan bahwa meskipun seseorang dengan kekuatan mistik yang hebat memurnikan pil obat semacam itu, tingkat keberhasilannya kurang dari 1%. Harta yang tak terhitung jumlahnya dapat digunakan untuk menyempurnakan pil keberuntungan tanda surgawi. Pil obat semacam itu dapat meningkatkan alam dewa surgawi. Hal ini membuat banyak seniman bela diri dewa surgawi menjadi gila. Bahkan Wang Chen pun merasa bersemangat. Apakah berita ini benar? Huhai menelan ludah dan bertanya dengan suara yang dalam. Namun, ketika dia mengatakan ini, dia tidak bisa menyembunyikan gairah membara di matanya. Jelas sekali, dia tergoda. Benar-benar, berita ini tidak mungkin salah. Husan berkata sambil tersenyum saat melihat reaksi Huhai. Bagus, mari terus bekerja sama. Setelah mendengar konfirmasi Husan, Huhai tidak ragu-ragu lagi. Nak, bagaimana menurutmu? Mata Huhai berkedip saat dia melihat Wang Chen dan bertanya. Tentu. Wang Chen berkata dengan dingin. Bekerja bersama. Tentu saja. Awalnya, Wang Chen tahu bahwa Husan sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik, tetapi dia masih berencana untuk bekerja dengannya. Wang Chen ingin melihat apa yang ingin dilakukan Husan ini. Mungkinkah akan ada panen yang tidak terduga? Sekarang setelah dia mendapatkan dua berita ini, Wang Chen pasti tidak akan melepaskan kesempatan ini. Meskipun Husan memiliki motif tersembunyi, kemungkinan besar dia tidak akan berbohong tentang apa yang baru saja dia katakan. Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa mata Husan berkedip-kedip karena keserakahan dan fanatisme ketika dia menyebutkan pil keberuntungan tanda surgawi dan air roh surgawi. Meski tatapan ini sangat kabur, Wang Chen masih menangkapnya. Jika berita itu palsu dan Husan hanya berusaha menarik perhatian Wang Chen dan Hu Hai, mengapa dia begitu tersentuh? Hahaha, bagus. Ayo kerja sama. Jika kami mendapatkan harta karun itu, kami akan membaginya secara merata. Melihat Wang Chen dan Hu Hai setuju, wajah Husan dipenuhi kegembiraan. Kalau begitu, ayo istirahat. Waktu hampir habis. Dia harus memanfaatkan paru kedua malam itu untuk memulihkan kekuatannya. Ayo masuk gua secepatnya besok. Dengan antisipasi, Hu Hai sudah mulai tidak sabar. Atas permintaan Hu Hai, kelompok Wang Chen dengan cepat menemukan area terpencil di depan reruntuhan primordial dan beristirahat. Angin sejuk bertiup. Langit sudah tertutup lapisan awan hitam. Awan hitam tebal memberikan perasaan menyesakkan. Hari sudah pagi, tapi langit tampak seperti masih fajar. Badai sedang terjadi. Aura suram itu menyebabkan udara memadat. Disinilah reruntuhan purbakala berada. Ini adalah ngarai yang tidak mencolok di pegunungan hantu. Ngarai itu tidak besar, dan dikelilingi oleh pegunungan. Jika itu terjadi di masa lalu, tidak ada yang mau menginjakan kaki di ngarai terpencil seperti itu. Namun, hari ini, ngarai ini dipenuhi orang. Sekilas, mungkin ada lebih dari seratus orang berkumpul di sini. Berdiri di sudut ngarai, Wang Chen diam-diam mengamati situasi di depannya. Ada banyak ahli. Melihat kerumunan yang melonjak, Wang Chen tidak bisa menahan perasaan gugup. Memang ada banyak ahli. Setidaknya, di antara ratusan orang, Wang Chen merasa ada lusinan keberadaan yang kuat. Kekuatan lusinan orang itu pasti tidak kalah dengan miliknya, dan mereka bahkan mungkin lebih kuat darinya. Selain itu, Wang Chen dapat merasakan bahwa sudah ada lebih dari 70 orang yang telah melangkah ke alam Dewa Surgawi. Berdasarkan hal ini, kita dapat melihat betapa kuatnya fondasi medan perang tertinggi. Ahli Dewa Surgawi manapun adalah eksistensi yang mendominasi di medan perang atau bahkan di benua langit yang mendalam. Namun, di tempat ini, Dewa Surgawi ada di mana-mana. Untuk pertama kalinya, Wang Chen memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang medan perang tertinggi. Pemahaman ini pun membuat hati Wang Chen terasa berat. Dia takut akan sangat sulit memperjuangkan sumber daya di reruntuhan primordial saat ini. Mereka di sini. Saat Wang Chen merasa emosional, suara Husan tiba-tiba terdengar. Itu adalah sekter raja mayat. Hu Hai segera berkata. Saat Husan dan Hu Hai sedang berbicara, seluruh ngarai tiba-tiba menjadi sunyi. Para ahli yang telah menunggu lama semuanya menantikannya. Di pintu masuk ngarai, ada lima sosok berjalan mendekat. Sosok-sosok ini pucat, dan diselimuti lapisan aura dingin dan suram. Meski terpisah jarak seribu meter, Wang Chen masih bisa merasakan aura dingin dan suram orang-orang ini. Yang lebih menarik perhatian adalah orang yang berjalan di ujung membawa peti mati dan berjalan menuju kerumunan dengan cara yang berlebihan. Peti mati itu panjangnya tiga meter dan terbuat dari batu kapur kuno. Itu menimbulkan perasaan berat hanya dengan melihatnya. Pemandangan ini terlalu mencolok. Itu adalah beberapa ahli dari mayat Raja Sekte. Apakah kamu melihat itu? Saya mendengar bahwa orang tua yang memimpin adalah pelindung Sekte Raja Mayat. Melihat orang-orang ini, samar-samar Wang Chen bisa mendengar suara diskusi dari mereka. Dua ahli dari Sekte Raja Mayat, dua Raja Mayat yang kuat, dan satu douze dari Sekte Raja Mayat. Selain ahli biasa, Sekte Raja Mayat benar-benar mengirimkan barisan seperti itu. Selain Wang Chen, ekspresi husan sudah berubah jelek saat melihat sosok-sosok ini. Dua ahli dari Sekte Raja Mayat, dua Raja Mayat. Mendengar kata-kata huhai, pupil mata Wang Chen menyusut. Baru setelah itu dia melihat lebih dekat. Bukankah itu benar? Di antara lima orang tersebut, ada dua orang yang sepertinya tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Keduanya seharusnya menjadi Raja Mayat, bukan? Terlebih lagi, mereka adalah Raja Mayat yang bahkan lebih kuat dari Raja Mayat yang dia peroleh. Mungkin mereka telah mencapai level Raja Mayat yang sempurna. Douze, apa itu? Wang Chen bertanya tanpa sadar. Dia mengalihkan pandangannya ke pria kuat yang membawa peti mati itu. Tingginya lebih dari dua meter, dan seluruh tubuhnya dipenuhi otot-otot yang meledak. Sekilas, hal itu memberikan dampak yang kuat. Peti mati yang dibawanya memancarkan aura tak terkalahkan. Orang ini berbeda dari orang biasa dari mayat Raja Sekte. Ketika orang-orang biasa dari Sekte Raja Mayat berkultivasi ke alam tinggi, wajah mereka pasti pucat, dan mereka akan dikelilingi oleh energi hin. Ini karena mereka berurusan dengan Raja Mayat sepanjang tahun dan menggunakan esensi darah mereka untuk memberi makan Raja Mayat sepanjang tahun. Namun, orang ini sangat berbeda dari yang lain. Douze, apakah kamu tidak tahu? Ini adalah kelompok orang paling kuat di Sekte Raja Mayat. Orang-orang ini adalah talenta paling luar biasa yang dipilih dari Sekte Raja Mayat sejak mereka masih muda. Bakat-bakat ini akan menerima pengasuhan terbaik dari Sekte Raja Mayat dan menjadi kekuatan tempur inti dari Sekte Raja Mayat di masa depan. Bakat orang-orang ini pada awalnya sangat kuat. Ditambah dengan pengasuhan penuh dari Sekte Raja Mayat, itu sangat menakutkan. Selain itu, dikatakan bahwa orang-orang ini dapat memperoleh sumber daya terbaik dan mengolah Raja Mayat yang paling kuat. Selain itu, mereka tidak menggunakan esensi darah mereka sendiri untuk memberi makan Raja Mayat. Sebaliknya, mereka terus-menerus membunuh musuhnya dan menggunakan sari darah musuh sebagai bahan utama untuk memberi makan Raja Mayat. Mereka berbagi hidup dengan Raja Mayat. Jika Raja Mayat itu ada, maka mereka memang ada. Jika Raja Mayat dihancurkan, mereka akan dihancurkan. Dalam setiap pertempuran, orang-orang ini tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. Bagaimanapun, orang-orang ini sangat menakutkan. Tidak ada yang mau bertemu dengan orang-orang ini. Cukup bagi Anda untuk mengetahui hal ini. Mendengar pertanyaan Wang Chen, Husan berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah begitu? Mendengar kata-kata Husan, alis Wang Chen berkedut. Dua ahli absolut, satu Douze, dan beberapa seniman bela diri mayat Raja Sekte. Dalam situasi seperti ini, nampaknya Sekte Raja Mayat ingin menuai panen besar hari ini. Hati Wang Chen mau tidak mau menjadi berat. Namun, Douze ini tampaknya belum mencapai alam yang benar-benar mendalam. Lihatlah matanya. Dikatakan bahwa jika Douze dari Sekte Raja Mayat dikultifasikan secara ekstrim, mata mereka akan menjadi hitam pekat, dan ini sangat aneh. Meskipun murid orang ini dalam, mereka belum mencapai tingkat itu. Hu Hai menambahkan saat ini. Huff. Meski begitu, kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Kita harus berhati-hati. Husan mendengus dingin. Sementara semua orang berdiskusi, kelompok mayat Raja Sekte telah tiba di kedalaman ngarai. Membuka. Pada saat ini, mereka tiba-tiba mendengar lelaki tua yang memimpin berkata dengan suara serak. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, seluruh ngarai sedikit bergejolak. Apakah tanah purba akhirnya akan terbuka? Namun, setelah ditemukan di tanah purba, itu disegel oleh Sekte Raja Mayat. Itu sebabnya semua orang tidak bisa masuk. Apakah itu akan dibuka sekarang? Mendengar ini, semua orang yang menunggu di sini menjadi bersemangat. Beberapa ahli dari mayat Raja Sekte bergandengan tangan dan membentuk beberapa segel, meledak menuju kedalaman ngarai. Ledakan. Saat segelnya meledak, seluruh ngarai sedikit bergetar. Di tengah gemetar, kedalaman ngarai tiba-tiba berubah. Ilusi. Petik 2. Melihat adegan ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berserupelan. Ilusi. Mereka benar-benar menggunakan ilusi yang kuat untuk digabungkan dengan segel untuk menyembunyikan tanah purba. Saat ini, fluktuasi spasial menjelaskan segalanya. Saat fluktuasi spasial dan ilusi menghilang, penampakan sebenarnya dari ngarai muncul di depan Wang Chen dan yang lainnya. Di kedalaman ngarai, di ujung semak-semak, ada sebuah pintu batu besar, sederhana dan tanpa hiasan. Tanah terlarang purba. Gua tempat tinggal Raja Ilahi Purba. Napas Wang Chen sedikit bertambah cepat. Membuka. Di bawah tatapan Wang Chen, saat ilusi menghilang dan segelnya dibuka, lelaki tua terkemuka dari sekter raja mayat berjalan ke gua tempat tinggalnya dan tiba-tiba berteriak. Gemuruh. Di bawah desakan lelaki tua itu, pintu batu besar yang tertutup rapat itu perlahan terbuka. Di tengah kegaduhan, ada vitalitas waktu. Secara bertahap, dunia baru terbuka di depan Wang Chen dan yang lainnya. Melihat pintu batu yang terbuka, Wang Chen hanya merasa darahnya hampir mendidih. Gua tempat tinggal Raja Ilahi. Tempat seperti apa itu? Wang Chen sedikit tidak sabar. Tidak hanya Wang Chen, tetapi semua orang di seluruh ngarai juga melebarkan mata mereka saat ini. Mereka bisa dengan jelas mendengar hembusan napas berat. 3.353 Diiringi suara gemuruh yang tumpul, pintu kuno itu akhirnya terbuka. Dalam sekejap, semua orang bisa merasakan aura kuno mengalir ke arah mereka. Wuss. Hembusan angin dingin menyapu dari dalam gua, menimbulkan rasa dingin. Haha, gua itu terbuka. Reruntuhan kuno, inilah gua Raja Dewa. Pasti ada peluang di dalam. Ayo pergi, ayo masuk. Jangan pernah berpikir untuk bersaing denganku untuk mendapatkan kesempatan. Melihat gua itu terbuka, semua orang di ngarai memasang ekspresi fanatik di wajah mereka. Di tengah suara gemuruh, sosok-sosok melesat ke dalam gua satu demi satu. Dalam sekejap mata, ngarai menjadi hidup. Di tengah serangkaian suara yang menusuk udara, bayangan terlihat mengalir deras ke dalam gua. Ayo pergi juga. Nafas Husan bertambah cepat saat melihat pemandangan ini. Melihat semakin banyak orang memasuki tempat tinggalnya, Husan tidak bisa lagi tetap tenang. Melihat Huhai dan Wang Chen di sampingnya, Husan berkata buru-buru. Begitu dia selesai berbicara, sosok Husan memimpin dan berlari ke depan. Ayo pergi. Melihat Husan berlari keluar, bagaimana Huhai dan Wang Chen bisa menunggu lebih lama lagi. Hati Wang Chen sudah dipenuhi kegembiraan saat pembukaan kediaman gua. Kesempatan macam apa yang akan diberikan oleh reruntuhan kuno, Gua Raja Dewa. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Sosoknya melintas dan menyusul Husan. Suara mendesing. Hanya dalam beberapa kilatan, Wang Chen dan yang lainnya berlari ke dalam gua. Kegelapan. Begitu mereka memasuki gua, hal pertama yang dirasakan Wang Chen adalah kegelapan. Tidak ada yang tahu sudah berapa tahun di segel. Terowongan menuju ke dalam gua tidak memiliki penerangan yang baik, dan terdapat aura lembab. Ikuti aku dari dekat. Setelah memasuki gua, suara Husan tiba-tiba menjadi serius. Dia sengaja memperlambat langkahnya dan mengikuti di belakang orang-orang yang berlari ke dalam gua. Setelah berjalan beberapa ratus meter, tiga pintu masuk gua tiba-tiba muncul di depan Wang Chen dan yang lainnya. Setelah sampai di tempat ini, lorong aslinya terbelah menjadi tiga, memanjang hingga ke dalam gua. Kemana kita pergi? Melihat ketiga tempat tinggal itu, Hu Hai tercengang. Hu Hai bukan satu-satunya. Wang Chen juga mengerutkan kening. Sial, hanya satu dari tiga lorong ini yang mengarah ke kedalaman tempat tinggal yang sebenarnya. Saya khawatir dua lorong lainnya mengandung bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, banyak petani yang datang berhenti ketika melihat pertigaan di depan mereka. Pada saat ini, wajah semua orang dipenuhi dengan sedikit kesungguhan. Yang jelas, ini adalah masalah pertama yang mereka temui setelah memasuki kediaman Gatking. Jika dia memilih jalan yang salah di sini, dia tidak hanya akan kehilangan kesempatan memasuki gua untuk mendapatkan kekayaan, dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Hal ini menyebabkan banyak orang ragu. Ketika Wang Chen melihat pemandangan ini, dia merenung sejenak dan mengalihkan pandangannya ke Hu San. Orang ini harusnya tahu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Wang Chen merasa bahwa Hu San luar biasa. Orang ini pasti tahu apa yang terjadi di dalam gua tempat tinggalnya. Selain itu, dia tahu lebih banyak daripada kebanyakan orang. Kenyataannya, pada saat ini, tampaknya seperti yang diharapkan Wang Chen. Orang-orang yang berhenti di depan tiga pintu masuk saling memandang dan ragu-ragu. Namun, hanya Hu San yang tampaknya mengharapkan hal ini dan penuh percaya diri. Ikuti aku. Hu San merendahkan suaranya dan mengirimkan suaranya ke Wang Chen dan Hu Hai. Astaga. Begitu Hu San selesai berbicara, Wang Chen dan yang lainnya bergegas keterowongan paling kiri di bawah pimpinan Hu San. Ada beberapa prajurit yang telah bergegas ke lorong ini. Jelas sekali, Hu San telah memilih tempat ini. Terlebih lagi, ini harus menjadi jalan yang benar. Suara mendesing. Saat Wang Chen dan yang lainnya melintas dan memasuki terowongan paling kiri, dunia tampak terdistorsi dan berubah dalam sekejap. Ketika Wang Chen dan yang lainnya bergegas keterowongan ini, mereka hanya merasa telah tiba di tempat lain. Lorong di depan tiba-tiba melebar. Aura dingin dan suram sudah tidak ada lagi. Menggantikannya adalah aura yang panas. Ah! Sebelum Wang Chen dan yang lainnya bisa maju untuk waktu yang lama, teriakan tiba-tiba terdengar. Jeritan ini bergema di dalam gua tempat tinggal. Ketika Wang Chen mendengarnya, jantungnya berdebar kencang. Tidak hanya Wang Chen, Hu Hai juga melengkungkan tubuhnya. Kedepan, mereka melihat dua sosok berwajah pucat bergegas ke arah Wang Chen dan yang lainnya. Tidak baik, ini adalah jalan yang salah. Sial, ada bahaya di depan. Melihat Wang Chen dan yang lainnya, kedua sosok yang babak belur dan kelelahan itu buru-buru meninggalkan beberapa patah kata dan melarikan diri ke bagian belakang gua. Ini, kita salah jalan. Melihat dua sosok yang melarikan diri, Hu Hai tidak bisa tetap tenang. Dia tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Namun, dari perkataan kedua sosok yang melarikan diri itu, sepertinya mereka salah jalan. Ada bahaya di depan, dan seseorang telah kehilangan nyawanya. Jika mereka melanjutkan. Bahkan Wang Chen mau tidak mau melihat ke arah Hu San dengan ekspresi serius. He he, jangan khawatir, kami tidak salah. Ini adalah jalan yang benar. Tidak mungkin salah. Mungkinkah kedua pihak lainnya aman? Terlebih lagi, apakah kedua idiot itu berpikir bahwa mereka bisa melarikan diri jika mereka mau? Tempat tinggal gua ini hanya bisa dimasuki, tapi tidak bisa keluar. Jika mereka ingin meninggalkan tempat ini, mereka hanya bisa maju, berjalan ke bagian gua yang paling dalam, dan keluar dari sisi lain. Mendengar pertanyaan Hu Hai dan melihat ekspresi khawatir Hu Hai, Hu San berkata dengan tenang, hati-hati. Hati-hati, masih banyak bahaya di gua ini. Saya khawatir mereka pasti bertemu dengan roh jahat yang bersembunyi di gua tempat tinggal ini. Tempat ini merupakan peninggalan zaman dahulu, dan tidak ada yang tahu sudah berapa lama keberadaannya. Jika ada roh jahat di sini, kekuatan mereka pasti sangat kuat. Segera setelah itu, tanpa menunggu Wang Chen dan Hu Hai terus bertanya, Hu San menoleh ke Wang Chen dan Hu Hai dan berkata, Roh jahat, saya harus bisa mengatasinya. Mendengar kata-kata Hu San, Wang Chen mengerutkan kening dan berkata setelah merenung sejenak. Roh jahat. Mungkin orang lain takut akan hal ini, tetapi Wang Chen tidak. Dengan membalikkan tangannya, Wang Chen langsung mengeluarkan 10 ribu token hantu. Mungkin, ini juga merupakan kesempatan bagus bagi Wang Chen. Roh jahat yang tertinggal dari zaman kuno. Dan ia menjaga peninggalan kuno ini, dua tempat tinggal Raja Ilahi. Bagaimana roh jahat seperti itu bisa sederhana. Jika token 10 ribu hantu dapat menaklukkan roh jahat seperti itu, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Oh, Anda dapat menangani roh jahat. Mendengar kata-kata Wang Chen, Hu Hai terkejut, dan cara dia memandang Wang Chen sedikit berubah. Jika Hu Hai memandang Wang Chen dengan jijik sebelumnya, dia akhirnya memandangnya dengan serius sekarang. Bagaimanapun, Hu Hai tidak begitu jelas tentang kekuatan Wang Chen sebelum ini. Menurut Hu Hai, Wang Chen hanyalah sebuah beban. Namun, sekarang berbeda. Hmm, saudaraku, sepertinya aku masih meremehkanmu. Hal ini tidak sederhana, bukan? Adapun Husan, setelah mendengar kata-kata Wang Chen, matanya berkedip saat dia melihat 10 ribu token hantu di tangan Wang Chen. Kejutan dan keserakahan yang terlintas di matanya tersembunyi dengan sangat baik. Ayo pergi. Mengabaikan perubahan pada Hu Hai dan Husan, Wang Chen berkata langsung. Memanfaatkan waktu sebaik-baiknya adalah hal yang paling penting. Saat ini, mereka masih belum mengetahui situasi di depan. Sudah ada orang-orang dari sektor raja mayat dan beberapa pembangkit tenaga listrik yang telah masuk atau sedang dalam perjalanan ke sini. Waktu sangat berharga bagi Wang Chen dan yang lainnya. Baiklah, ayo pergi. Mendengar kata-kata Wang Chen, ekspresi Husan menjadi serius. Begitu dia mengatakan itu, mereka bertiga melambat dan berjalan ke depan. Astaga! Astaga! Tidak lama setelah Wang Chen dan yang lainnya bergerak maju, terdengar suara tajam dari sesuatu yang menembus udara. Suara mendesing. Angin dingin bersiul. Mengikuti suara siulan yang tajam, Wang Chen dan Husan hanya melihat bayangan hitam pekat melintas dan menerkam ke arah mereka. Hati-hati, menghindar. Wang Chen berseru tanpa sadar saat melihat sosok itu menerkamnya dengan cepat dan kasar. Ah! Namun, teriakan Wang Chen masih agak terlalu lambat. Saat Wang Chen berguling ke samping dalam keadaan menyesal, jeritan menyedihkan sudah terdengar. Itu adalah teriakan Hu Hai. Ketika bayangan hitam melintas, meskipun Hu Hai secara naluriah mengelak, dia masih sedikit terlalu lambat. Jejak jiwa ilahinya terkoyak dengan paksa. Rasa sakit akibat robeknya jiwa ilahi menyebabkan wajah Hu Hai langsung pucat. Rasa sakitnya sungguh tak tertahankan. Makhluk jahat, jangan sombong. Melihat Hu Hai terluka dalam satu serangan, Husan juga merasa cemas. Dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Hu Hai sekarang. Dengan raungan marah, Husan menggoyangkan pergelangan tangannya dan mengeluarkan jimat ungu, melemparkannya ke depan. Ledakan. Saat jimat itu ditembakkan, jimat itu meledak. Gelombang cahaya ungu langsung menutupi radius beberapa ratus meter. Gemuruh. Di dalam cahaya ungu, serangkaian suara gemuruh terdengar. Kresek, kresek. Setelah itu, sebuah adegan yang membuat Wang Chen dan yang lainnya tercengang muncul. Bersamaan dengan suara yang tajam, mereka benar-benar melihat sambaran petir ungu turun, seketika meliputi area seluas beberapa ratus meter. Petir ungu. Melihat petir ungu ini, Wang Chen menghirup udara dingin. Apakah ini jimat petir yang sangat berharga? Setelah melangkah ke tingkat Dewa Surgawi, dengan bantuan beberapa sumber daya berharga dan kekuatan yang kuat, seseorang dapat menciptakan beberapa jimat yang sangat indah. Misalnya, Lightning Talisman adalah salah satunya. Jimat petir berisi kekuatan petir. Setelah diaktifkan, itu bisa langsung meledak dengan petir yang tak ada habisnya. Menurut legenda, kekuatan yang bisa dikeluarkan oleh jimat petir dalam sekejap bahkan lebih mengerikan daripada kesengsaraan surgawi. Dan jimat petir ungu ini dianggap sebagai jimat yang kuat di antara jimat petir. Ya, dia tidak menyangka Husan benar-benar akan membawa barang bagus seperti itu. Jelas sekali, Husan telah memperkirakan situasi seperti itu akan terjadi, dan dia bersiap untuk itu. Cepat dan urus orang itu. Saat Wang Chen tenggelam dalam keheranan, dia mendengar teriakan cemas dan marah Husan. Mendengar suara ini, Wang Chen akhirnya menekan keraguan di hatinya. Melihat lautan petir, Wang Chen tercengang melihat sosok hitam itu sudah terluka setelah disambar petir ungu. Pada saat ini, sosok hitam itu mencoba melepaskan diri dari lautan petir dan melarikan diri. Ingin pergi, tetaplah di sini. Melihat sosok hitam itu hendak melarikan diri, bagaimana Wang Chen bisa membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Dengan mendengus dingin, Wang Chen mengaktifkan token 10.000 hantu. Bas. 3354. Mengendus, mengendus, mengendus. Mengikuti lapisan cahaya hitam yang menutupi, bayangan hitam yang baru saja keluar dari petir itu mengeluarkan rengekan yang menyakitkan, suaranya sangat mendesak. Jelas sekali, karena lengah dan ditutupi oleh petir yang kuat, bayangan hitam ini sudah terluka. Tidak peduli seberapa kuat bayangan hitam ini, selama itu adalah roh jahat, maka kerusakan petir pada roh jahat tidak dapat dibayangkan. Karena petir adalah musuh alami roh-roh jahat ini. Bahkan roh jahat yang sangat kuat pun akan menjadi sangat rapuh di hadapan petir. Di sambar petir ungu, roh jahat ini tidak menghilang. Itu sudah menunjukkan kekuatannya. Namun, cedera tidak bisa dihindari. Ditambah lagi, petir yang keluar dengan tergesa-gesa ditahan oleh miriat ghost token. Roh jahat ini tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Di tengah rengekan dan suara perjuangan, ia melihat miriat ghost token melahap bayangan hitam ini sedikit demi sedikit. Setelah 10 menit penuh, roh jahat itu akhirnya tidak dapat menahan diri lagi dan langsung ditelan ke dalam miriat ghost token. Hai! Dan semua yang terjadi tadi malam, Wang Chen menarik nafas dingin. Roh jahat yang sangat kuat, roh jahat setingkat dewa surgawi. Ini sudah menjadi hantu surgawi. Kekuatannya mungkin tidak kalah dengan dewa langit cakrawala ketiga, bahkan pembangkit tenaga listrik cakrawala keempat. Karena ketika Wang Chen menyerap hantu jahat itu, dia jelas merasa itu sangat sulit. Jika bukan karena bantuan petir sebelumnya, jika bukan karena tiba-tiba membuat roh jahat itu lengah, mungkin mustahil bagi Wang Chen untuk mengandalkan token hantu segudang untuk menaklukkan roh jahat ini. Karena kekuatannya bahkan lebih kuat dari Wang Chen. Berpikir sampai di sini, Wang Chen tidak bisa menahan perasaan takut yang masih ada. Untungnya peruntungannya cukup bagus. Kalau tidak, pertarungan sengit mungkin tidak bisa dihindari. Pada saat itu, kekuatannya pasti akan terlihat. Berarti bagus. Tidak mengetahui apa yang dipikirkan Wang Chen di dalam hatinya, Husan dan Hu Hai yang mengatur nafas tidak dapat menahan tangis kegirangan setelah melihat roh jahat itu ditundukkan oleh Wang Chen. Melihat miriat ghost token di tangan Wang Chen, tatapan kedua orang menjadi berbeda. Mata mereka berkedip. Jelas sekali, mereka sedang memikirkan sesuatu. Hal ini membuat Wang Chen tanpa sadar memiliki sedikit kewaspadaan tambahan. Jika bukan karena situasi saat ini tidak memungkinkan, mereka berdua pasti sudah memperebutkan 10 ribu token hantu miliknya. Hal ini cukup untuk menggerakkan hati orang. Saudara laki-laki, langkah yang bagus. Harta karun ini sungguh kuat. Husan sepertinya merasakan kewaspadaan Wang Chen dan dengan cepat menahan keinginannya. Dia memandang Wang Chen sambil tersenyum dan berkata, Harta karun ini adalah harta karun yang bagus. Nah, jika kamu mau, aku bisa memberimu sesuatu untuk ditukar. Hu Hai, yang masih sangat pucat setelah menderita rasa sakit di jiwanya yang terkoyak, menatap Wang Chen dengan tatapan membara. Aku tidak kekurangan apapun. Wang Chen berkata tanpa ekspresi. Itu belum tentu benar. Apapun yang bisa aku keluarkan pasti akan luar biasa. Hu Hai menambahkan sambil menatap Wang Chen, sepertinya tidak mau menyerah. Tidak dibutuhkan. Wang Chen tanpa ampun menolak lagi. Seorang pria sejati tidak akan mengambil cinta orang lain. Saudara Hu Hai, menurutku tidak apa-apa. Harta karun semacam ini milik mereka yang ditakdirkan. Sepertinya kita tidak ditakdirkan. Melihat Hu Hai akan menjadi marah, Husan buru-buru menariknya kembali dan menghiburnya. Namun, kilatan keserakahan di mata Husan tidak luput dari pandangan Wang Chen. Jelas sekali bahwa ketiga orang yang hadir memiliki pemikiran yang berbeda, dan masing-masing memiliki rencana masing-masing. Jika bukan karena apa yang disebut pil keberuntungan tanda surga dan air roh langit, ketiganya pasti sudah mulai bertarung. Kalau begitu, lupakan saja. Kita akan bicara setelah kita keluar. Mendengar kata-kata Husan, Hu Hai, yang masih agak takut pada Husan, menghilangkan jejak kemarahan di matanya dan berkata sambil tersenyum. Namun, kilatan niat membunuh di matanya tidak tersembunyi dengan baik. Jelas sekali, Hu Hai telah menyadari situasi saat ini dan tidak punya pilihan selain menyerah pada gagasan membunuh dan merampok. Bagaimana dengan kekuatan Wang Chen? Hu Hai masih meremehkan. Menurut Hu Hai, membunuh Wang Chen dan merampas hartanya hanya dalam hitungan detik. Begitu mereka meninggalkan gua ini, itu akan menjadi waktu terbaik baginya untuk bergerak. Untuk saat ini, pertama-tama dia akan membiarkan anak sombong ini hidup. Ayo lanjutkan. Ayo cepat tinggalkan tempat ini. Saya khawatir ada lebih dari satu roh jahat. Jika kita bertemu lagi, kita akan mendapat masalah. Kita akan aman setelah meninggalkan tempat ini. Melihat Hu Hai sudah tenang, Husan buru-buru berkata. Sekarang bukan waktunya untuk berselisih dengan mereka. Mendengar kata-kata Hu Hai dan Husan, Wang Chen dengan tenang meletakkan 10 ribu token hantu di tangannya dan mempercepat Husan dan yang lainnya. Perjalanannya sangat panjang. Setelah berhadapan dengan roh jahat yang kuat, terlihat jelas bahwa Wang Chen dan yang lainnya menjadi lebih fokus. Mereka tidak berani gegabuh sedikitpun. Dalam perjalanan selanjutnya, mereka bertiga menemui sedikit masalah. Wang Chen menundukkan dua roh jahat yang kuat. Hal ini menyebabkan ekspresi Wang Chen menjadi lebih serius. Tempat tinggal gua ini benar-benar penuh bahaya. Jika bukan karena persiapan menyeluruh Husan, jika bukan karena jimat guntur yang kuat yang dapat menekan roh jahat, mungkin Wang Chen dan yang lainnya tidak akan mampu sampai sejauh ini. Ini karena meskipun Wang Chen memiliki token 10 ribu hantu, jika dia hanya mengandalkan token 10 ribu hantu untuk menghadapi tiga roh jahat yang diataklukkan, Wang Chen mungkin tidak akan berhasil. Terutama roh surgawi yang mereka temui di akhir. Kekuatannya mungkin telah melampaui level Dewa Surgawi tingkat lima. Menghadapi roh jahat yang kuat ini, Husan berturut-turut meledakkan tiga jimat guntur ungu, tetapi mereka tidak dapat melukainya. Bahkan, mereka malah terjerumus ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Husan terluka, dan Wang Chen serta Hu Hai juga berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Pada akhirnya, Husan mengertakan gigi dan mengirimkan jimat guntur hitam, melepaskan petir hitam terbaik. Baru setelah itu dia berhasil melukai roh jahat yang kuat itu. Setelah itu, Wang Chen tidak peduli menyembunyikan kekuatannya. Dia melepaskan puluhan ribu roh jahat untuk mengepung roh jahat itu. Dengan bantuan 10 ribu token hantu, dia akhirnya berhasil menundukkan roh jahat yang kuat itu. Setelah menundukkan roh jahat ini, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan energi mengerikan yang dikandungnya. Roh jahat seperti itu cukup untuk menandingi kekuatan puluhan ribu roh jahat di token 10 ribu hantu Wang Chen. Penaklukan roh jahat ini membawa peningkatan besar pada 10 ribu token hantu. Token 10 ribu hantu Wang Chen dapat dianggap telah menunjukkan kemampuannya yang kuat sekali lagi. Hal ini membuat Husan dan Hu Hai sangat iri. Untungnya, pada akhirnya mereka berhasil menahan keserakahan mereka. Baru pada saat itulah mereka berhasil mempertahankan hubungan kerja sama mereka. Namun, di jalan di depan, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan tatapan keduanya berhenti padanya dari waktu ke waktu. Hal ini membuat Wang Chen tidak berani bersantai sama sekali. Kekayaan orang yang tidak bersalah akan menyebabkan dia mendapat masalah. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui hal ini? Membunuh orang dan merampas harta mereka adalah hal yang sangat umum di jalur seni bela diri. Jelas sekali, Husan dan Hu Hai sudah memiliki niat membunuh. Mereka hanya menahan diri untuk saat ini. Siapa yang tahu kapan mereka akan meledak? Bagaimana mungkin Wang Chen berani bersantai? Untungnya, di gua tempat tinggal ini, dihadapkan pada godaan peluang yang lebih kebetulan, keduanya akhirnya berhasil menahan keserakahan dan niat membunuh di dalam hati mereka. Setelah dua jam penuh, Wang Chen dan yang lainnya akhirnya mencapai ujung terowongan setelah selamat dari beberapa situasi berbahaya. Namun, yang mengecewakan mereka adalah ketika mereka mencapai ujung terowongan, beberapa pertigaan lagi muncul. Kali ini totalnya ada sembilan pertigaan. Saat Wang Chen dan Hu Hai saling memandang, Husan sekali lagi membuat keputusan dengan tegas. Dia bahkan tidak terlalu memikirkannya. Seolah-olah Husan sudah mengetahui gua ini dengan sangat baik. Hal ini membuat Wang Chen merasa Husan tidak normal. Dia pasti menyembunyikan suatu rahasia besar. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu akrab dengan gua tempat tinggal ini? Di bawah pimpinan Husan, Wang Chen melangkah ke pintu masuk di tengah sembilan pertigaan. Terowongan panjang lainnya muncul di depan Wang Chen dan yang lainnya. Menghadapi terowongan ini, Wang Chen menjadi lebih waspada. Bahaya seperti itu telah muncul di terowongan sebelumnya. Bagaimana dengan terowongan ini? Dia tidak tahu bahaya besar apa yang tersembunyi, jadi bagaimana Wang Chen berani bersantai. Namun yang mengejutkan adalah setelah berjalan selama dua jam penuh, sesampainya di ujung terowongan, mereka tidak menemui bahaya apapun. Di ujung terowongan, terowongan yang redup tiba-tiba menjadi jelas. Setelah keluar dari terowongan ini, pemandangan yang muncul di depan Wang Chen dan yang lainnya membuat Wang Chen tanpa sadar menarik nafas. Ini. Melihat pemandangan di depannya, Wang Chen berseru. Dunia yang benar-benar berbeda. Saya tidak menyangka ini akan menjadi seperti dunia lain. Ini adalah ruang mandiri. Langkah bagus, keberanian bagus. Ini adalah gua tempat tinggal Raja Dewa. Huhai juga berseru berulang kali. Pada saat ini, apa yang muncul di depan Wang Chen dan yang lainnya adalah dunia yang tiba-tiba menjadi jelas. Melihat ke depan, terdapat padang rumput yang panjang dan lebarnya ribuan meter. Angin sepoi-sepoi bertiup sepoi-sepoi, dan aliran sungainya indah. Gelombang udara segar menyerang lubang hidung mereka, menyebabkan mereka merasa segar. Ini hanyalah surga. Melihat semua ini, setelah terkejut, Wang Chen menjadi bersemangat. Kesuksesan. Mereka berhasil keluar dari terowongan, dan di bawah pimpinan husan, mereka melewati terowongan seperti labirin dan memasuki gua tempat tinggal yang sebenarnya. Saya ingin tahu apa yang akan terjadi pada orang-orang yang mengambil terowongan yang salah. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas. Hei hei, orang-orang yang salah mengambil terowongan itu. Jika tidak ada kecelakaan, mereka akan terus-menerus mengambil jalan memutar di dalam terowongan, menjalani ujian bahaya tanpa akhir sampai mereka menemukan jalan yang benar untuk meninggalkan terowongan, atau mereka mati. Mendengar gumaman Wang Chen, husan berkata sambil tersenyum. Kata-katanya membuat Wang Chen dan Hu Hai saling memandang dengan cemas. Tanpa henti mengambil jalan memutar di dalam terowongan itu, seberapa berbahayakah hal itu? Tanpa kekuatan absolut, satu-satunya nasib yang menanti mereka adalah kematian. Bahkan jika mereka memiliki kekuatan yang besar, mereka mungkin tidak dapat bertahan sampai akhir. Hal ini membuat Wang Chen bersuka cita. Jika bukan karena husan, bahkan jika Wang Chen datang ke tempat ini sendirian, akan sulit baginya untuk berhasil mencapai tempat ini. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, dia tidak akan bisa bertahan jika terjebak di terowongan itu. Meskipun bekerja dengan husan sama saja dengan meminta kulit harimau. Namun, risikonya sepadan. Apa yang kita lakukan sekarang? Setelah pulih dari rasa takut yang masih ada, Wang Chen memandang husan dan bertanya. Apakah kamu melihatnya di depan? Di ujung lain padang rumput ini adalah gua tempat tinggal yang sebenarnya. Segala sesuatu di luar hanya untuk membingungkan orang. Kami hanya berdiri di depan gua tempat tinggalnya sekarang. Namun, kita tidak perlu cemas. Tidak mudah untuk memasuki gua tempat tinggalnya. Orang-orang dari mayat Raja Sekte telah pergi. Biarkan mereka yang memegang benteng dulu, dan kami akan kembali lagi nanti. Sekarang, saya akan mengajak kalian untuk mendapatkan air roh surgawi terlebih dahulu. Mendengar pertanyaan Wang Chen, husan memutar matanya dan berkata sambil tersenyum. Wow! Kata-kata husan membuat Wang Chen dan Hu Hai saling memandang, dan mereka bersemangat. Air roh surgawi. Air roh surgawi tidak ada di gua tempat tinggalnya. Husan tahu di mana air roh surgawi berada. 3.355 Air roh surgawi. Akhirnya sampai pada intinya, jantung Wang Chen berdetak kencang. Air roh surgawi tidak ada di gua tempat tinggal yang sebenarnya. Lalu di mana itu? Inilah yang membuat Wang Chen penasaran. Hal ini membuat Wang Chen merasa bahwa husan tidaklah sederhana. Husan bahkan telah memahami hal seperti itu. Dari nada bicara husan, sepertinya sekter raja mayat tidak mengetahui hal ini. Wang Chen menyipitkan matanya. Dalam hatinya, dia menjadi lebih waspada. Di bawah kepemimpinan husan, Wang Chen dan Hu Hai segera mengikuti. Mereka tidak langsung menuju gua tempat tinggal di depan mereka. Sebaliknya, mereka mengitari padang rumput ke kiri. Seolah khawatir ketahuan, Husan meningkatkan kecepatannya ke tingkat yang sangat cepat. Seolah-olah dia mengetahui tempat ini dengan sangat baik dan tidak mengkhawatirkan bahaya apapun. Faktanya, itu sama saja. Setelah mereka bertiga maju puluhan ribu meter, mereka akhirnya sampai di kaki gunung. Angin sejuk bertiup di sepanjang kaki gunung, dan mereka bertiga sampai di lembah yang gelap dan lembab. Wuss! Angin dingin bersiul. Setelah berkeliling lembah, Wang Chen tiba-tiba merasakan aura dingin menyapu. Angin dingin bersiul seperti auman roh jahat. Seluruh lembah tampak seperti dunia lain. Negeri yin yang ekstrim. Melihat aliran gunung di depannya, tubuh Wang Chen menegang. Di sisi Wang Chen, napas Husan dan Hu Hai jelas bertambah cepat. Jelas sekali, mereka tahu betul di mana mereka berada sekarang. Jika tidak ada kecelakaan, ujung aliran pegunungan kecil ini seharusnya menjadi tempat yang mereka cari. Disitulah air roh surgawi berada. Terlebih lagi, Wang Chen bisa merasakan bahwa Hu Hai jelas tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Namun, semakin parah, Wang Chen semakin berhati-hati. Wang Chen sangat jelas tentang pentingnya tetap tenang saat ini. Di bawah pimpinan Husan, mereka bertiga berjalan maju dengan cepat. Gurgel, gurgel. Setelah berjalan beberapa saat, samar-samar mereka mendengar suara pelan. Kedengarannya seperti suara air yang mengalir dari bawah tanah. Air roh langit. Akhirnya, setelah mereka bertiga berjalan selusin langkah ke depan, mereka sampai di ujung aliran gunung. Melihat genangan air kecil di depan mereka, Wang Chen berseru. Hahaha, benar sekali. Itu adalah air roh surgawi. Bagus. Sangat bagus. Aura samar yang meresap antara langit dan bumi membuat jiwa ilahi saya terasa sangat segar. Itu benar-benar air roh surgawi. Ini memiliki pengaruh yang besar pada jiwa ilahi. Wajah Hu Hai memerah saat dia tertawa gembira. Air roh surgawi. Genangan air kecil di depan mereka menggelegak. Genangan air jernih yang kental itu jelas merupakan air roh surgawi. Ketika air roh surgawi meresap ke udara, bahkan saya, Wang Chen, merasa segar dan jiwa ilahi saya terasa sangat jernih. Belum lagi Hu Hai, bahkan mata Wang Chen membelalak. Jumlah air roh surgawi ini sudah sangat mengerikan. Saya khawatir beratnya setidaknya beberapa ratus kilogram. Perlu diketahui bahwa meminum seteguk air roh surgawi dapat memberikan manfaat yang besar bagi seorang seniman bela diri. Itu juga bisa membawa manfaat besar bagi jiwa ilahi. Dan sejauh mana beberapa ratus kilogram air roh surgawi dapat memurnikan jiwa ilahi seorang seniman bela diri. Berapa banyak seniman bela diri yang dapat membantu memurnikan jiwa ilahi mereka. Jika orang luar melihat air roh surgawi sebanyak ini, mungkin akan menyebabkan pertumpahan darah, bukan? Itu benar. Disinilah letak air roh surgawi. Husan berkata sambil tersenyum saat mendengar kata-kata Hu Hai. Saat suaranya turun, dia melihat ke arah Wang Chen dan Hu Hai. Saya khawatir tidak kurang dari seratus kilogram air roh surgawi di sini. Bagaimana kalau kita membaginya sama rata? Husan segera menambahkan. Sama. Mendengar perkataan Husan, Hu Hai berseru seolah ekornya diinjak. Dia melebarkan matanya dan menatap Husan dan Wang Chen. Jejak niat membunuh di matanya tidak bisa lagi ditekan. Jelas sekali, di hadapan begitu banyak air roh surgawi, Hu Hai tidak bisa lagi mengendalikan niat membunuhnya. Membunuh dan merampok adalah apa yang dipikirkan Hu Hai. He he, ada apa? Apakah ada masalah, saudara Hu Hai? Husan menyipitkan matanya saat dia merasakan perubahan pada Hu Hai. He he, tentu saja tidak ada masalah. Hu Hai tercengang saat melihat Husan. Kemudian, dia menekan jejak niat membunuh di matanya dan berkata sambil tersenyum. Namun, aku hanya khawatir adik kecil ini tidak akan mampu menyimpan air roh surgawi sebanyak itu. Hu Hai memandang Wang Chen dan berkata, sarkasma dalam kata-katanya tidak disembunyikan sama sekali. Jelas sekali, Hu Hai masih meremehkan Wang Chen. Karena dia tidak mengetahui kekuatan Wang Chen, dia hanya memperlakukan Wang Chen sebagai seniman bela diri yang murni biasa. Hak apa yang dimiliki orang tersebut untuk berbagi kesempatan sebesar itu dengannya? Hu Hai tidak berani melakukan apapun pada Husan, tapi dia tidak menahan diri terhadap Wang Chen. Kamu tidak perlu khawatir tentang bagaimana aku akan menyimpan air roh surgawi. Provokasi Hu Hai membuat Wang Chen mengerutkan kening saat dia berkata tanpa ekspresi. He he, ku harap begitu. Hu Hai mencibir. Saya di sini untuk mendapatkan air roh surgawi. Hu Hai berkata pada Husan segera setelah dia menyelesaikan kalimatnya. Dia melihat keteluk air roh surgawi di depannya dengan tatapan membara. Hu Hai berjalan menuju air roh surgawi segera setelah dia menyelesaikan kalimatnya. Husan tidak keberatan. Dia hanya tersenyum pada Hu Hai saat dia berjalan menuju kolam air roh surgawi. Wang Chen bahkan samar-samar bisa merasakan aura Husan sepertinya meningkat. Hal ini membuat Wang Chen semakin waspada. Husan, apa yang dia coba lakukan? Dalam keadaan normal, Husan tidak akan membiarkan Hu Hai mengumpulkan air roh surgawi sendirian tanpa khawatir. Tapi sekarang, ada yang salah. Wang Chen berpikir dalam hati. Puff! Saat Wang Chen hendak meningkatkan kewaspadaannya, suara teredam tiba-tiba terdengar. Ah! Saat berikutnya, jeritan yang menyayat hati terdengar. Wuss! Angin menderu-deru. Di tengah jeritan, aliran pegunungan yang semula tenang tampak menjadi kacau. Tidak! Tidak! Selamatkan aku! Cepat! Hu! Husan! Selamatkan aku! Hu Hai terjatuh di samping teluk air roh surgawi di tengah angin kencang. Kulitnya sekarang berwarna abu-abu kehijauan, dan ekspresinya sangat menderita. Matanya melebar seolah bola matanya akan keluar. Hu Hai memandang Wang Chen dan Husan dengan susah payah, memohon bantuan. Gemerisik! Saat Hu Hai menjerit dan meronta, Wang Chen dapat melihat beberapa batang rumput di samping Hu Hai bergetar hebat. Gumpalan asap hijau sepertinya memiliki kehidupannya sendiri saat membubung ke mulut dan hidung Hu Hai. Saat asap hijau membubung ke tubuhnya, ekspresi Hu Hai menjadi lebih menyakitkan. Suara mendesing. Sesaat kemudian, Wang Chen semakin tercengang dengan apa yang dilihatnya. Setelah Hu Hai menggeliat kesakitan sejenak, bayangan samar keluar dari tubuh Hu Hai. Ini. Setelah melihat ini, Wang Chen tidak bisa tetap tenang. Dia tanpa sadar mundur dua langkah dan menatap Husan. Rumput penyerap roh. Husan berkata dengan tenang saat melihat ekspresi gugup Wang Chen. Apa? Rumput penyerap roh. Setelah mendengar kata-kata Husan, Wang Chen semakin tidak percaya. Tangkai rumput yang tidak mencolok di samping air roh surgawi sebenarnya adalah rumput penyerap roh. Bagaimana ini mungkin? Memikirkan hal ini, Wang Chen dengan hati-hati melihat batang rumput untuk pertama kalinya. Setelah diperiksa lebih dekat, Wang Chen menemukan sesuatu yang tidak biasa. Benar sekali, itu adalah rumput penyerap roh. Daun hijaunya sangat berdaging, dan pada daun hijau, urat hitam keungguan terlihat samar-samar. Bukankah ini penampakan rumput penyerap roh? Hal ini membuat Wang Chen terkesiap takjub. Sebelumnya, perhatian mereka tertuju pada air roh surgawi. Bahkan Wang Chen pun tidak terkecuali. Siapa yang mengira bahwa ada bahaya besar yang tersembunyi di rumput di samping air roh surgawi? Tangkai rumput jiwa surgawi ini tersembunyi di antara rumput liar dan tidak mencolok. Apalagi dengan adanya air roh surgawi, berapa banyak orang yang memperhatikan detail seperti itu. Siapapun yang melihat air roh surgawi mungkin akan menjadi gila, bukan? Hu Hai adalah salah satunya. Dia tidak sabar untuk bergegas ke sisi air roh surgawi, siap untuk mengambil seluruh teluk air roh surgawi. Namun, dia tidak menyadari ada bahaya tersembunyi di rumput di sampingnya. Rumput penyerap roh menyerang ketika Hu Hai berjongkok untuk mengumpulkan air roh surgawi. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi saat itu. Namun, jelas sekali bahwa Hu Hai telah ditipu. Sekarang, aura hijau yang dilihat Wang Chen memasuki hidung dan hidung Hu Hai jelas merupakan aura yang dipancarkan oleh rumput penyerap roh. Aura ini benar-benar membuat pembangkit tenaga listrik surga surgawi tidak mampu menolaknya. Bagaimana hal itu bisa membuat pembangkit tenaga listrik surga surgawi begitu menderita? Terlebih lagi, ketika aura memasuki tubuh Hu Hai, aura tersebut mulai menarik jiwa ilahi Hu Hai keluar. Meninggal dunia. Suara robekan yang menusuk tulang terdengar. Ah! Hu Hai menjerit memilukan. Seseorang dapat melihat dengan mata telanjang bahwa sebagian dari jiwa ilahi Hu Hai terkoyak. Apa yang merobek jiwa ilahi Hu Hai adalah hembusan asap ungu. Itu juga dipancarkan oleh rumput penyerap roh. Merasa. Adegan ini membuat Wang Chen menghirup udara dingin. Dia tidak bisa tenang. Ini, rumput penyerap roh. Ekspresi Wang Chen terkejut dan ragu. Rumput penyerap roh bergantung pada yinki untuk tumbuh. Namun, jiwa hewan dan manusia adalah makanan terbaik bagi rumput penyerap roh. Sekarang, rumput penyerap roh sedang menyerap jiwa ilahi Hu Hai. Hu San menjelaskan sambil melihat Wang Chen yang terkejut. Jadi begini, apakah kita tidak akan menyelamatkannya? Setelah mendengar kata-kata Hu San, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan suara rendah. Sekarang, Hu Hai jelas berada dalam situasi yang berbahaya. Jika mereka tidak bergerak, maka Hu Hai, yang sudah tidak berdaya untuk melawan, hanya akan mati. Apakah Hu San akan menyaksikan Hu Hai mati begitu saja? Wang Chen menyipitkan matanya. Dia memandang Hu San dengan serius. Tanpa sadar, Wang Chen menjauh dari Hu San dengan dua langkah. Hu San ini memang orang yang berbahaya. Dari ketenangannya terlihat bahwa Hu San sudah meramalkan segala sesuatu yang akan terjadi. Rumput penyerap roh sebenarnya diberi nama seperti ini. Di luar dugaan, rumput penyerap roh ternyata bisa melahap jiwa. Tidak heran orang-orang dari sekter Raja Mayat ingin menggunakan rumput penyerap roh untuk menyempurnakan Raja Mayat yang kuat. Rumput penyerap roh ini benar-benar keberadaan yang sangat berbahaya. Dan Hu San jelas sudah menyadari hal ini sejak lama. Hu San juga sangat jelas tentang bahaya yang akan terjadi di sebelah air roh surgawi. Karena itu, dia menjadi sangat tenang. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa tenang lagi. Dia menjauh dari Hu San, dan wajahnya menunjukkan sedikit kewaspadaan. Tidak heran orang ini akan menyaksikan Hu Hai mengambil air roh surgawi dengan begitu tenang sebelumnya. Ini adalah rencana Hu San. Dia mungkin sudah menganggap Hu Hai sebagai orang mati, bukan? Apakah ini rencana Hu San? Wang Chen memutar energi di tubuhnya. Hehehe, kakak Yang Chen, kenapa kamu gugup? Merasakan kewaspadaan Wang Chen, Hu San berkata sambil tersenyum. Adapun pria itu, bukannya aku tidak ingin menyelamatkannya. Itu karena aku tidak bisa menyelamatkannya. Anda melihat situasinya di sana, bukan? Hehehe, asap hijau itu adalah racun dari rumput penyerap roh. Jika terhirup, saraf sang pencaksilat akan langsung lumpuh, bahkan jiwa pun ikut lumpuh. Pada saat itu, kita tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Itu sejenis racun. Di sekter Raja Mayat, ada jenis racun yang dimurnikan dari rumput penyerap roh. Adapun asap ungu itu, Anda juga melihatnya. Merobek jiwa dan melahapnya. Pergi dan selamatkan Hu Hai sekarang. Itu sama saja dengan bunuh diri. Hu San memandang Wang Chen dan menjelaskan. Benar saja, melihat sumber teriakan Hu Hai, Hu Hai sudah seluruhnya terbungkus dalam asap hijau dan ungu. Kedua asap itu saling terkait satu sama lain, berubah menjadi pemandangan yang aneh. Di sela-sela asap, teriakan Hu Hai menyayat hati. Dia berguling-guling dengan panik seolah ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Sayangnya, perjuangannya sia-sia. Dengan sangat cepat, teriakan Hu Hai menjadi semakin lemah, dan perjuangannya menjadi semakin lambat. Seseorang bahkan dapat dengan jelas mendengar suara jiwa yang terkoyak. Memikirkan hasil Hu Hai, Wang Chen tidak bisa tidak terlihat serius. Kamu sudah mengetahui situasinya di sini. Wang Chen memandang Hu San dengan ekspresi jelek. Wang Chen sudah mengetahui bahwa Hu San bukanlah orang biasa. Dia juga tahu bahwa Hu San punya banyak rahasia. Namun, dia tidak menyangka Hu San mengetahui hal ini. Sekarang Hu Hai dalam masalah, apakah Hu San berencana mengambil tindakan terhadapnya? Mengandalkan kerjasama mereka, Hu San berhasil mencapai tempat ini. Kalau tidak, tidak peduli seberapa banyak yang dia ketahui, mustahil baginya untuk mencapai tempat ini. Tapi sekarang, Hu San telah datang ke sini dan melihat rumput asimilasi air roh surgawi dan roh. Apakah dia berencana membungkam mereka? Wang Chen tidak bisa menahan perasaan gugup. Aku tahu, dia tahu sedikit. Namun, bukan itu saja. Tapi rumput asimilasi roh ini, saya tahu sedikit. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, Hu San hanya tersenyum dan menjawab tanpa mempedulikan sama sekali. Kamu masih belum tahu. He he, lingkungan tempat di mana air roh surgawi diproduksi hampir sama dengan lingkungan rumput penyerap roh. Oleh karena itu, di manapun terdapat air spiritual surgawi, kemungkinan besar rumput penyerap roh akan muncul. Banyak orang mengetahui hal ini. Bahkan ada cukup banyak seniman bela diri yang kehilangan nyawanya dalam proses pengumpulan air roh surgawi. Banyak orang juga mengetahui hal ini. Hu San memandang Wang Chen, tersenyum, dan melanjutkan berkata, Oleh karena itu, ini bukanlah sesuatu yang langka. Bukan, jika Anda ingin menyalahkan seseorang, Anda hanya bisa menyalahkan Hu Hai ini karena menyembunyikan motif tersembunyi. Apa yang ingin dia lakukan, tidakkah Anda jelas? Aku khawatir jika aku tidak ada di sini, kamu, Hu Hai, pasti ingin membunuhmu. Bukan, membunuh orang dan merampok, hal yang terjadi dalam situasi seperti ini adalah hal yang terlalu normal. Kemungkinan besar, setelah mendapatkan air roh surgawi, Hu Hai akan menyerang Anda. Bahkan setelah berurusan denganmu, dia akan mendekatiku. Apa bedanya jika orang seperti itu meninggal? Melihat Hu Hai yang secara bertahap kehilangan vitalitasnya di kejauhan, wajah Hu San penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Mendengar perkataan Hu San, Wang Chen terdiam beberapa saat. Apa yang dikatakan Hu San benar? Niat membunuh Hu Hai ini, Wang Chen merasakannya. Faktanya, Wang Chen sangat jelas bahwa setelah ini, Hu Hai pasti tidak akan melepaskannya. Orang yang tidak bersalah akan mendapat masalah karena kekayaannya. Air roh surgawi yang ada pada dirinya telah membuat Hu Hai tidak mungkin melepaskannya. Adapun Hu San, Hu Hai mungkin juga punya rencananya sendiri. Tidak disayangkan orang seperti itu mati. Untung dia mati. Bukan, kita berdua dapat membagi air roh surgawi secara merata, dan jumlah orangnya berkurang satu. Kita bisa mendapatkan lebih banyak. Dan rumput penyerap roh itu, sebanyak sembilan batang. Cek cek cek, begitu banyak rumput penyerap roh, itu jarang terjadi. Melihat Wang Chen terdiam, Hu San berkata sambil tersenyum. Saat ini, dia seperti ahli strategi, dan tidak ada yang bisa memahami apa yang dia pikirkan. Aku khawatir kamu tidak akan melepaskanku begitu saja, kan? Wang Chen berkata sambil tersenyum dingin. Hu Hai meninggal, hanya menyisakan dia dan Hu San. Akankah Hu San melepaskannya begitu saja? Wang Chen tidak mempercayainya. Dengan banyaknya air roh surgawi, mustahil bagi Hu San untuk mau berbagi dengannya. Ini adalah bahaya yang tersembunyi. Atau haruskah ku katakan, saat kamu membawa kami ke sini, kamu memperlakukan kami sebagai kambing hitam? Wang Chen bertanya dengan tatapan tajam. Ya, menurutku, mereka hanyalah sekelompok orang bodoh. He he. Seniman bela diri tingkat matahari murni yang bahkan belum berkultivasi kembali, namun mereka ingin datang ke sini untuk memperjuangkan kesempatan. Jika ini bukan mencari kematian, apalagi mereka hanya melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Jika mereka bukan kambing hitam, lalu siapakah mereka? Entah itu pegunungan hantu atau lorong yang kita lalui, bahaya mengintai di mana-mana. Meskipun saya tahu situasinya di sini, jika aku sendirian, mustahil bagiku untuk mencapai tempat ini dengan kekuatanku. Saya butuh bantuan. Jika Anda ingin mengatakan bahwa orang-orang ini adalah kambing hitam, tidak apa-apa juga. Saya tidak akan menyangkalnya. Tapi kamu, kamu bukan kambing hitam, kan? Saya dapat melihat bahwa Anda tidak sederhana. Husan sama sekali tidak menghindari pertanyaan Wang Chen. Ia mengaku sedang mencari kambing hitam saat mencari orang yang bisa diajak bekerja sama. Namun, Wang Chen. Menurut Husan, Wang Chen bukanlah kambing hitam. Ini adalah seorang pemuda yang tidak dapat dilihat dengan jelas oleh Husan. Jika itu masalahnya, apakah kamu akan membunuhku sekarang? Atau Wang Chen mencibir membunuhmu? Mengapa? Husan mengerutkan bibirnya. Meski aku enggan membagi barangnya denganmu. Kenyataannya, saya harus melakukan ini. Bukan. Kekuatanmu tidak sederhana. Jika kita benar-benar bertarung, aku mungkin tidak bisa membunuhmu. Aku tidak bisa melihatmu dengan jelas. Jika itu masalahnya, mengapa saya harus mengambil risiko? Saya pikir kita masih bisa bekerja sama dengan bahagia. Jangan lupa, masih ada pil takdir tanda surga. Husan berkata sambil tersenyum. Pil nasib tanda surga. Itu adalah sesuatu yang membuat orang iri. Husan tidak mau ketinggalan. Hampir mustahil baginya untuk mendapatkan pil takdir tanda surga sendirian. Jika dia membunuh Wang Chen sekarang, itu berarti Husan telah menyerap pada pil takdir tanda surga. Husan tidak ingin melakukan hal seperti itu. Bukankah lebih baik tetap bekerja dengan Wang Chen? Jadi bagaimana jika dia menyerahkan air spiritual surgawi dan rumput penyerap roh? Bahkan jika dia berbagi air spiritual surgawi dan rumput penyerap roh dengan Wang Chen, itu sudah cukup bagi Husan. Terutama air spiritual surgawi. Jika dia menggunakan semuanya sendiri, efektifitasnya akan semakin berkurang di tahap selanjutnya. Mengapa dia harus berjuang begitu keras? Pil takdir tanda surga. Mendengar kata-kata Husan, Wang Chen terdiam. Bekerja sama adalah pilihan terbaik. Melihat Wang Chen perlahan-lahan menjadi tenang, Husan dengan cepat berkata. Kenapa kamu tidak menjaganya? Dengan kemampuanmu, seharusnya tidak sulit untuk menyingkirkan Hu Hai, bukan? Wang Chen bertanya. Karena semuanya berada di bawah kendali Husan, mengapa tidak membiarkan Hu Hai menjadi kambing hitam ketika mereka bertarung demi pil takdir tanda surga? Bukankah sayang jika Hu Hai mati sekarang? Tidak, Anda tidak tahu. Mendengar perkataan Wang Chen, Husan menggelengkan kepalanya. Dia harus mati. Kamu belum tahu ciri-ciri rumput penyerap roh. Ini sangat aneh. Tidak mudah mengumpulkan rumput penggenggam jiwa. Siapapun yang dengan terburu-buru pergi untuk mengumpulkan rumput penggenggam jiwa akan mencari masalah. Jika dia menggunakan jiwa sucinya untuk menyentuh rumput penyerap jiwa, itu berarti mendekati kematian. Jika dia menyentuhnya secara pribadi, meskipun dia sudah siap, dia masih akan menemui banyak masalah. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan berakhir seperti Hu Hai. Ini juga alasan mengapa rumput asimilasi roh sangat berharga di dunia ini. Itu bukan hanya karena rumput asimilasi roh sangat langka. Lebih penting lagi, memetik rumput asimilasi roh seperti berjalan melewati gerbang neraka. Banyak orang telah meninggal karena rumput penyerap roh. Adapun sekte mayat raja, mereka memanen rumput asimilasi roh menggunakan mayat raja, sehingga orang-orang dari sekte raja mayat tidak takut dengan rumput asimilasi roh. Bahkan jika tidak ada mayat raja yang kuat, beberapa boneka mayat yang kuat tidak akan takut pada rumput penyerap roh. Kita tidak punya sarana, jadi harus ada yang dikorbankankan. Selama rumput penyerap roh ini menyerap jiwa ilahi yang kuat, untuk sementara mereka akan tenang. Kalau tidak salah, herbal asimilasi roh ini sudah ada sejak lama. Begitu mereka menyerap kekuatan jiwa ilahi, kemungkinan besar mereka akan mulai berkembang. Saat itulah mereka berada pada posisi terlemahnya. Jika kita bergerak, tidak akan ada bahaya sama sekali. Bukankah itu bagus? Kematian Huhai adalah suatu keharusan. Itu juga sepadan. Mendengar kata-kata Wang Chen, Husan memasang ekspresi fanatik. Jelas sekali, sejak awal, seseorang ditakdirkan menjadi kambing hitam Husan. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Bunga asimilasi roh, apa kamu yakin? Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen bertanya dengan suara yang dalam. Bunga asimilasi roh, bunga asimilasi roh, tidak peduli apa namanya, hal ini sudah cukup membuat Wang Chen bersemangat. Bukankah ini yang paling diinginkan Wang Chen? Inilah yang paling dibutuhkan Han Yuksuan. Bisakah itu benar-benar diperoleh? Wang Chen melihat kepulan asap di depannya. Jika aku tidak salah, Anda membutuhkan bunga asimilasi roh. Haha, itu barang bagus. Jika kamu menginginkannya, aku akan memberikannya kepadamu terlebih dahulu. Melihat ekspresi Wang Chen, mata Husan berbinar saat dia berkata sambil tersenyum. Apakah ini dianggap membagi jarahan? Wang Chen bertanya, ekspresi yang bukan senyuman muncul di wajahnya. Setelah perlahan-lahan menjadi tenang, Wang Chen sudah tidak peduli dengan masalah di depannya. Bukankah jalur seni bela diri seperti ini? Ini adalah jalan penjarahan. Dunia ini adalah dunia anjing makan anjing. Wang Chen sudah sering melihat hal seperti ini. Terlebih lagi, Hu Hai adalah seseorang yang selalu ingin membunuh Wang Chen. Orang ini adalah orang yang mempunyai niat jahat. Jika orang seperti itu meninggal, Wang Chen tentu saja tidak akan merasa kasihan atau marah padanya. Membagi jarahan, tidak terlalu. Ini hanya membagi jarahan. Kita bekerja sama, bukan? Husan tidak peduli dengan ejekan Wang Chen. Bagus, mari terus bekerja sama. Mendengar kata-kata Husan, Wang Chen mengerutkan kening dan berkata setelah hening beberapa saat. 3.357. Haha, selamat. Kamu telah membuat pilihan yang tepat. Mendengar bahwa Wang Chen setuju untuk terus bekerja sama, mata Husan berbinar saat dia berbicara sambil tersenyum. Jelas, dia mengira Wang Chen akan membuat pilihan seperti itu. Tadi sangat menyenangkan. Bukan begitu, Husan belum ingin berselisih dengan Wang Chen. Dengan bantuan Wang Chen, dia akan memiliki penolong lain, dan dia akan lebih percaya diri dalam mencapai tujuannya. Saya berharap kerja sama kita adalah pilihan yang tepat. Saya juga berharap kita tidak menjadi musuh. Wang Chen berkata tanpa ekspresi. Saat dia berbicara, Wang Chen menoleh dan melihat ke depan. Di depan, aura Huh Hai meningkat. Asap abu dan ungu yang menyelimuti Huh Hai berangsur-angsur menghilang. Wang Chen samar-samar bisa melihat Huh Hai di dalam asap. Huh Hai saat ini sulit dikenali. Seolah-olah dia telah mati selama ribuan tahun dan berubah menjadi mayat kering. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap melihatnya. Rumput penangkap jiwa, sungguh mendominasi. Tentu saja, kami tidak akan menjadi musuh. Karena kita mempunyai tujuan yang sama. Husan berkata dengan tidak tergesa-gesa sambil mengikuti garis pandang Wang Chen. Begitu dia selesai berbicara, dia menyipitkan matanya. Ini tentang waktu. Rumput penangkap jiwa ini telah menyerap kekuatan jiwa yang cukup dan mulai bertransformasi. Lihat, rumput penangkap jiwa akan segera mekar. Mata Husan bersinar terang. Dibandingkan dengan rumput penangkap jiwa, bunga penangkap jiwa jauh lebih berharga. Mendengar kata-kata Husan, mata Wang Chen berbinar. Seperti yang diharapkan, itu mulai mekar. Mengikuti garis pandang Husan, Wang Chen dapat dengan jelas melihat bahwa rumput penangkap jiwa mulai berubah setelah menyerap energi Huhai. Sembilan batang rumput penangkap jiwa jelas telah tumbuh lebih kuat dan bahkan memiliki kuncup bunga. Kuncup bunga tampak tumbuh dan akan segera mekar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Wang Chen bertanya dengan gelisah. Huhai sudah mati. Wang Chen tidak peduli. Orang seperti itu pantas mati. Dibandingkan dengan kematian Huhai, Wang Chen lebih mengkhawatirkan bunga penyerap jiwa. Bunganya akan segera mekar, jadi apa yang harus mereka lakukan sekarang? Wang Chen tidak ingin berakhir seperti Huhai karena kebodohannya. Kita tidak perlu melakukan apapun. Menunggu sampai mekar. Setelah rumput penyerap jiwa mekar, itu tidak lagi menjadi ancaman. Setidaknya, sebelum bunganya layu, ia tidak akan memiliki kemampuan yang begitu menakutkan. Kalaupun tidak berbunga, hehehe, kita tidak perlu khawatir. Setelah menyerap energi Huhai, rumput penangkap jiwa ini akan jenuh dalam waktu singkat. Selama kita berhati-hati, tidak akan ada kecelakaan. Husan tidak terlalu memikirkan kekhawatiran Wang Chen. Dia melihat kesembilan tangkai bunga penyerap jiwa di depannya, dan wajahnya dipenuhi dengan semangat dan kegembiraan. Jelas sekali bunga penyerap jiwa sudah mulai mekar. Dari sembilan rumput penyerap jiwa, delapan sudah mekar. Ini benar-benar panen yang besar. Setelah mendengar kata-kata Husan, Wang Chen terdiam dan menunggu dalam diam. Hahaha, angin sejuk bersiul, seolah dunia telah kembali damai. Perlahan-lahan, aroma samar tercium. Retakan. Seolah-olah suara cahaya ilusi terdengar. Wang Chen melihat bunga penyerap jiwa pertama telah mekar. Aroma bunga bermekaran. Aroma samar menyelimuti bentangan langit dan bumi ini, menyebabkan orang tanpa sadar merasa segar. Jiwa ilahi Wang Chen tampak bergetar pada saat itu. Rumput penyerap jiwa berubah menjadi bunga penyerap jiwa, dan sifatnya mengalami perubahan besar. Rumput penyerap jiwa adalah benda yang sangat beracun yang melahap jiwa dewa. Namun, bunga penyerap jiwa justru sebaliknya. Itu adalah benda yang dapat menstabilkan jiwa dewa dan menjaga kehidupan seseorang. Transformasi seperti itu bisa dikatakan merupakan hal yang sangat ajaib. Saat bunga penyerap jiwa pertama bermekaran, Wang Chen dan Hu San melihat bunga penyerap jiwa secara bertahap mekar satu demi satu. Dalam sekejap mata, delapan batang rumput penyerap jiwa bermekaran. Seluruh aliran gunung sepertinya telah berubah menjadi surga saat ini. Jika bukan karena jenazah Hu Hai yang sangat menarik perhatian, tak seorang pun akan membayangkan bahwa pemandangan yang menggetarkan jiwa benar-benar terjadi di tempat yang tampak seperti surga di bumi ini. Selesai. Hu San berkata kepada Wang Chen setelah melihat semua bunga penyerap jiwa telah mekar. Karena kegelisahannya, suaranya bahkan sedikit bergetar. Kita bisa pergi dan memetik rumput penyerap jiwa dan bunga penyerap jiwa itu. Hu San berkata pada Wang Chen. Namun, setelah mendengar kata-kata Hu San, Wang Chen menekan kegelisahan di hatinya. Dia tidak bergerak dan hanya menatap Hu San dengan dingin. Dengan pelajaran Hu Hai, bagaimana mungkin Wang Chen bisa mempercayai Hu San dengan mudah? Jika dia bergegas keluar dan memetik bunga penyerap jiwa sekarang, siapa yang tahu kecelakaan seperti apa yang akan terjadi? Wang Chen harus mewaspadai hal misterius dan berbahaya tersebut. He he, kamu masih khawatir? Jangan khawatir, aku sudah bilang kalau kita berteman. Melihat reaksi Wang Chen, Hu San jelas tahu apa yang dikhawatirkan Wang Chen. Sudut bibirnya sedikit melengkung. Aku pergi dulu. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, kali ini Hu San tidak ragu-ragu dan langsung berjalan ke depan. Melihat tindakan Hu San, Wang Chen mengerutkan kening dan mengikuti dengan hati-hati. Seperti yang diharapkan, tidak ada kecelakaan kali ini. Setelah Hu San memetik rumput penyerap jiwa pertama yang mekar, Wang Chen akhirnya merasa lega. Pada akhirnya, Wang Chen dan Hu San masing-masing memperoleh empat dari delapan rumput penyerap jiwa yang sedang mekar. Adapun rumput penyerap jiwa terakhir, Hu San menyimpannya di pelukannya. Tentu saja, Wang Chen tidak keberatan dengan hal itu. Setelah menyimpan bunga penyerap jiwa dan rumput penyerap jiwa, Wang Chen menghela nafas lega. Suasana hatinya langsung menjadi lebih baik. Setidaknya, Wang Chen telah mencapai tujuan pertamanya di kehancuran primordial, bukan? Tujuan pertamanya, yang juga merupakan tujuan utamanya, adalah mendapatkan rumput penyerap jiwa dan bunga penyerap jiwa. Dia bisa menggunakan rumput penyerap jiwa untuk mendapatkan bantuan dari sekte raja mayat dan bahkan memasuki sekte tersebut. Dia bisa menggunakan bunga penyerap jiwa untuk memurnikan pil ramuan dan membantu Han Yuksuan pulih. Inilah yang paling ingin dilakukan Wang Chen. Sekarang, dia sudah memiliki rumput penyerap jiwa dan bunga penyerap jiwa. Kemudian, dia dianggap telah menyelesaikan setengah dari tujuannya. Ada pun air roh langit di hadapannya. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Sebelum memasuki reruntuhan primordial, Wang Chen tidak mengetahui bahwa ada air roh langit di tempat ini. Baiklah, kita akan membagi air roh langit ini secara merata. Ini cukup adil, bukan? Melihat suasana hati Wang Chen tampak cukup baik, Husan pun tersenyum. Melihat air roh langit di hadapannya, Husan hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Ada cukup banyak air roh langit. Hurhuh, ini mungkin sudah dibuat selama bertahun-tahun, bukan? Itu benar. Sangat sedikit orang yang mengetahui bahwa tempat dengan rumput penyerap jiwa mempunyai peluang tinggi untuk memelihara air roh langit, atau tempat dengan semua air roh langit mempunyai peluang besar untuk memiliki rumput penyerap jiwa. Keduanya dilahirkan bersama. Dan di sini, sebenarnya ada sembilan rumput penyerap jiwa. Cukuplah untuk mengatakan bahwa tempat ini tidak biasa. Mendengar kata-kata Husan, Wang Chen hanya bisa menganggup diam-diam. Dia baru mengetahui hal seperti itu hari ini. Husan ini tahu banyak. Wang Chen memandang Husan dengan rasa ingin tahu. Kamu tidak perlu terkejut. Tentu saja saya punya saluran untuk mengetahui hal-hal ini. Namun, hal-hal ini tidak pantas untuk Anda ketahui. Seolah mengetahui apa yang dipikirkan Wang Chen, Husan berkata dengan lugas. Ketika suaranya jatuh, dia dengan cepat mengeluarkan semua air roh langit dan membaginya secara merata dengan Wang Chen. Baiklah, kita harus memasuki gua tempat tinggal sekarang. Saya khawatir gua tempat tinggalnya sudah sangat ramai bukan? Haha, para ahli sektor raja mayat dan para ahli yang menerobos masuk dari luar mungkin sedang berebut sekarang. Namun, bahaya di dalam gua seharusnya sudah teratasi. Kita tidak bisa membuang waktu. Husan memandang Wang Chen dan berkata. Saat suaranya turun, dia berbalik dan segera berjalan keluar dari aliran gunung. Melihat punggung Husan, Wang Chen dengan cepat mengikuti jejak Husan. Tempat tinggal gua raja ilahi yang sangat misterius itu. Wang Chen juga penasaran. Pertemuan kebetulan apa yang terjadi di dalam. Pil keberuntungan tanda surgawi mungkin bukan satu-satunya, bukan. Berpikir sampai di sini, Wang Chen juga mempercepat langkahnya. Boom! Di gua tempat tinggal raja ilahi, serangkaian ledakan terdengar terus-menerus. Pada saat ini, dua besar tempat tinggal raja ilahi sudah berantakan. Bang! Serangkaian suara membosankan terdengar. Poci! Darah berceceran. Diiringi dengan suara tabrakan yang tumpul, sesosok tubuh meledak. Saat sosok itu diledakkan, kerumunan langsung menjadi kacau. Cepat! Mundur! Sialan! Orang ini sangat kuat. Raungan serak datang dari kekacauan, dan suara itu terdengar sangat cemas. Orang yang berbicara adalah orang tua yang memimpin sekte raja mayat. Wajahnya semakin pucat saat dia berjuang untuk mengendalikan raja mayat hidup yang sangat kuat untuk menghalangi di depannya. Di saat yang sama, dia dengan cepat mundur. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, semua orang yang hadir mau tidak mau mundur. Dalam sekejap mata, lebih dari sepuluh sosok berkumpul. Di antara mereka, ada orang-orang dari sekte raja mayat dan para ahli yang menerobos masuk dari luar. Namun, pada saat ini, ekspresi orang-orang ini sangat jelek. Apalagi banyak dari mereka yang mengalami luka di sekujur tubuhnya. Yang paling serius adalah dua raja mayat yang sangat kuat. Pakaian kedua raja mayat ini compang kemping, dan tubuh mereka penuh dengan luka. Salah satu lengan raja mayat bahkan terlihat bengkok secara aneh. Jika itu adalah orang biasa, lengan itu akan lumpuh jika tidak ada yang salah. Dan apa yang telah melakukan semua ini, dan menyebabkan semua orang dan raja zombie berada dalam keadaan yang menyedihkan, adalah sosok hitam di depan mereka. Itu adalah sosok yang diselimuti kabut hitam. Selubung kabut hitam membuat orang tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, yang membuat sosok ini tampak sangat aneh. Pada saat ini, sosok ini berdiri di sana dengan pedang dingin di tangannya, bertarung melawan lebih dari sepuluh ahli. Dia berdiri di sana dan tidak membiarkan siapapun maju selangkah. Dialah yang seorang diri membuat lebih dari sepuluh ahli menderita kerugian yang begitu besar. Monster yang sangat kuat. Melihat pemandangan ini, Husan, yang telah sampai di gua tempat tinggal dan bersembunyi di belakang, tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Setelah mendapatkan bunga penyerap jiwa dan air roh surgawi, Husan dan Wang Chen datang ke gua tempat tinggal ini. Sepanjang perjalanan, mereka tidak menemui bahaya apapun. Namun, ketika mereka sampai di gua tempat tinggal, situasi yang mereka lihat melebihi ekspektasi Husan. Menurut Husan, harus ada pertarungan sengit untuk memperebutkan harta karun di dalam gua. Siapa sangka ketika mereka sampai di sini, perebutan harta karun belum dimulai. Sebaliknya, mereka melihat sosok hitam menghalangi lebih dari 10 ahli di depan harta karun. Bagaimana mungkin Husan tidak heran? Bagaimana menurutmu? Sambil kaget, Husan menatap Wang Chen. Namun, Wang Chen tampak bersemangat dan gugup saat ini. Seolah tidak mendengar kata-kata Husan, matanya tertuju pada sosok di lapangan. Melihat sosok itu, mata Wang Chen bahkan sedikit basah. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Sudah berapa tahun, akankah mereka bertemu lagi di sini? Pikiran Wang Chen bahkan sedikit kosong. 3.358 Di dalam gua tempat tinggal, suasananya sangat mencekam. Namun, Wang Chen tidak lagi berminat untuk terlalu peduli. Sebab, saat ini, Wang Chen sudah menaruh seluruh perhatiannya pada salah satu sosok tersebut. Bahkan Husan yang berada di sampingnya telah dilupakan oleh Wang Chen saat ini. Perhatian Wang Chen telah lama tertuju pada sosok mengesankan di dalam gua. Melihat sosok itu, bahkan mata Wang Chen tampak sedikit lembab. Tuan, melihat sosok yang sangat dia kenal itu, Wang Chen bergumampelan. Menguasai. Benar sekali, dua kata ini keluar dari mulut Wang Chen. Di dunia ini, hanya ada satu orang yang bisa disebut guru oleh Wang Chen. Orang itu dianggap sebagai kerabat terdekat oleh Wang Chen. Tanpa orang itu, pasti tidak akan ada Wang Chen saat ini. Orang itu muncul saat Wang Chen berada di titik terendah dalam hidupnya, saat Wang Chen berada di ambang keputus asaan. Dia menarik Wang Chen ke puncak langkah demi langkah. Lin Zhan. Benar, orang itu adalah Lin Zhan, dermawan terbesar Wang Chen dalam hidupnya, dan satu-satunya Tuan Wang Chen. Kembali ke benua langit yang mendalam, setelah Lin Zhan membantu Wang Chen menyelesaikan beberapa masalah, dia memasuki medan perang tertinggi. Dia tidak memasuki medan perang. Mungkin hanya Lin Zhan sendiri yang mengetahui alasannya. Terlebih lagi, situasinya saat itu sepertinya dia harus melangkah ke medan perang tertinggi. Pada saat itu, di benua langit yang mendalam, sekelompok orang memasuki medan perang tertinggi. Lin Zhan adalah salah satunya. Sejak itu, selama beberapa tahun, Wang Chen dan Lin Zhan bahkan tidak hidup di dunia yang sama. Selama bertahun-tahun, Wang Chen telah memikirkan Lin Zhan berkali-kali. Dia merindukan hari-hari ketika Lin Zhan ada. Meskipun hari-hari itu sulit, itu juga merupakan periode waktu paling stabil bagi Wang Chen. Selama Lin Zhan ada di sisinya, semuanya akan baik-baik saja. Tidak peduli kesulitannya, Wang Chen tidak pernah takut. Lin Zhan adalah orang terpenting dalam hidup Wang Chen. Ketika dia melangkah ke Paramount Battlefield, Wang Chen juga memikirkan Lin Zhan. Memikirkan bisa segera bertemu Lin Zhan, hati Wang Chen dipenuhi dengan kegembiraan. Namun, Wang Chen tidak menyangka akan bertemu Lin Zhan secepat ini. Seberapa luaskah Paragon Battlefield? Dapat dikatakan bahwa Paramount Battlefield jauh lebih luas daripada medan perang biasa. Menemukan Lin Zhan di tempat seperti itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Namun, terkadang seseorang tidak bisa menerima takdir. Sama seperti saat Wang Chen bertemu Lin Zhan di benua Tian Xuan yang luas. Sama seperti sekarang, di Paragon Battlefield yang luas, Wang Chen bertemu Lin Zhan. Terlebih lagi, itu berada di dalam gua. Melihat sosok itu, sudut mulut Wang Chen secara bertahap menunjukkan sedikit senyuman. Saudaraku, ada apa? Melihat Wang Chen sudah lama tidak berbicara dengannya, dia sepertinya merasakan perubahan pada Wang Chen. Hu San, yang berada di samping Wang Chen, mengerutkan kening dan menatap Wang Chen. Tidak ada apa-apa. Mendengar kata-kata Hu San, Wang Chen yang kembali sadar, dengan cepat menarik napas dalam-dalam dan menekan kegembiraan di hatinya. Sekarang bukan waktunya memberitahu Hu San segalanya. Setidaknya, identitas yang ditempatkan Wang Chen di depan Hu San adalah Yan Chen. Wang Chen sangat jelas bahwa mengungkap identitasnya akan membawa banyak masalah. Adapun Lin Zhan. Sejak dia melihat Lin Zhan, mengapa Wang Chen harus cemas? Oleh karena itu, Wang Chen menyembunyikan kegembiraan di dalam hatinya. Tidak ada apa-apa. Hu San merasakan ada yang tidak beres dengan Wang Chen. Mengikuti pandangan Wang Chen, Hu San melihat ke arah tempat kejadian tetapi tidak melihat sesuatu yang aneh. Oleh karena itu, Hu San hanya bisa menyerah. Untung kamu baik-baik saja. Hu San mengerucutkan bibirnya dan bergumam. Begitu dia mengatakan itu, Hu San melihat situasi di tempat kejadian dan berkata kepada Wang Chen dengan suara rendah, Mari kita lebih berhati-hati. Tampaknya gua tempat tinggal Raja Ilahi ini sedikit merepotkan. Apakah kamu melihat sosok hitam itu? Kalau tidak salah, sosok hitam itu pasti boneka. Itu adalah boneka yang menjaga gua tempat tinggal Raja Ilahi ini. Saya khawatir kekuatannya tidak terduga. Ekspresi Hu San berubah serius. Kira-kira seberapa kuatnya? Mendengar perkataan Hu San, Wang Chen pun bertanya dengan ekspresi serius. Sosok hitam, boneka yang menjaga gua tempat tinggal Raja Ilahi. Ini tidak dapat membantu membangkitkan rasa ingin tahu Wang Chen. Kemungkinan besar, kekuatannya mencapai Dewa Surgawi tingkat tinggi. Anda lihat, dua pelindung mayat Raja Sekte, kekuatan mereka sudah cukup kuat. Dengan kerja sama Raja Mayat yang sempurna, kekuatan mereka mungkin tidak kalah dengan pembangkit tenaga listrik Dewa Surgawi tingkat tinggi. Namun, keduanya mengalami luka berat saat ini. Bahkan Raja Mayat mereka juga mengalami pukulan berat. Raja Mayat mungkin sudah dalam kondisi sangat lemah saat ini. Juga, Doze itu, Doze dari Sekte Raja Mayat, kekuatan itu mungkin tidak akan kalah dengan pelindungnya juga. Tapi bagaimana dengan dia yang sekarang? Melihat situasinya, dia mungkin menderita luka berat. Juga, pembangkit tenaga listrik itu. Babak belur dan kelelahan. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya boneka itu. Melihat situasi di lapangan, Husan berkata dengan ekspresi serius. Berbicara sampai di sini, Husan berhenti sejenak dan melanjutkan, jika berbicara tentang seberapa kuat sosok hitam itu. Saya khawatir kekuatan puncak sosok hitam itu tidak terbayangkan. Tapi sekarang, 10 juta tahun telah berlalu di dalam gua tempat tinggal ini. Itu menghabiskan banyak energi dan seharusnya tidak memulihkan kekuatan puncaknya. Namun meski begitu, kekuatan itu mungkin juga tidak kalah dengan kekuatan Dewa Langit Cakrawala ke-8. Kalau tidak, mustahil untuk melawan begitu banyak pembangkit tenaga listrik hanya dengan kekuatannya. Faktanya, dia bahkan lebih kuat. Saat dia berkata, ekspresi Husan juga menjadi jelek. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mendengar kata-kata Husan, jantung Wang Chen pun berdebar kencang. Di dalam gua, ada masalah, pikir Wang Chen. Tapi, dia tidak menyangka mereka akan menghadapi masalah sebesar itu. Pembangkit tenaga Dewa Langit Cakrawala ke-8. Pembangkit tenaga listrik semacam ini mungkin tidak banyak di seluruh medan perang tertinggi, bukan Dewa Surgawi, ini bukanlah seniman bela diri biasa. Seniman bela diri yang mampu melangkah ke tingkat Dewa Surgawi tidaklah banyak pada awalnya. Bahkan di medan perang tertinggi, orang-orang yang mencapai tingkat Dewa Surgawi tidak berani mengatakan bahwa jumlah mereka juga sebanyak bulu lembu. Terutama setelah melangkah ke tingkat Dewa Surgawi, meningkatkan setiap tahap tampaknya sangat sulit. Ini ditakdirkan bahwa semakin tinggi tingkat Dewa Surgawi, semakin sedikit jumlahnya. Faktanya, Dewa Surgawi yang mampu melangkah ke level tinggi sudah menjadi minoritas. Dewa Langit Cakrawala ke-8 juga merupakan pusat kekuatan di suatu wilayah di dalam medan perang tertinggi ini. Munculnya pembangkit tenaga listrik seperti itu, bagaimana mungkin Wang Chen tidak gugup? Ini sama sekali bukan apa yang bisa dihadapi oleh Wang Chen saat ini. Di hadapan pembangkit tenaga listrik seperti itu, Wang Chen mungkin hanya akan mendapat hasil satu pukulan. Dan di lapangan, masih ada Lin San. Seberapa berbahayakah Lin San bertarung dengan bayangan hitam itu? Bagaimana ini tidak membuat Wang Chen gugup? Ada masalah. Mendengar perkataan Wang Chen, Husan pun menghela nafas. Namun, ini juga bukan tanpa harapan. Lihatlah situasinya dulu. Energi bayangan hitam itu sudah sangat terkuras. Saat ini, kekuatannya seharusnya sudah turun drastis. Kami hanya bisa menunggu sekarang. Orang-orang dari sekter Raja Mayat pasti masih punya kemampuan. Saya mendengar bahwa cara paling kuat dari sekter Raja Mayat adalah kombinasi mayat dan dewa. Menggunakan jiwa dewa mereka sendiri untuk sepenuhnya menyatu dengan Raja Mayat, melepaskan kekuatan tempur Raja Mayat hingga batasnya. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik sekter Raja Mayat adalah anggota sekter Raja Mayat yang terkuat. Jika dua pelindung dari sekter Raja Mayat menggunakan teknik ini, atau bahkan jika Doze dari sekter Raja Mayat menggunakan teknik ini, mereka mungkin bisa melawan bayangan hitam ini dengan menggabungkan kekuatan. Ditambah dengan bantuan dari pembangkit tenaga listrik itu, kita bisa memancing di perairan yang bermasalah. Kilatan melintas di mata Husan saat dia berkata sambil tersenyum. Saat suaranya memudar, Husan merangkak dengan tenang dalam kegelapan, melihat ke depan, bahkan tidak berani terengah-engah. Jika keberadaan mereka terungkap sekarang, itu akan sangat merepotkan. Untungnya, pembangkit tenaga listrik di depan semuanya menaruh perhatian mereka pada bayangan hitam dan tidak punya waktu untuk memeriksa situasi sekitarnya. Kalau tidak, bagaimana Wang Chen dan Husan bisa bersembunyi? Apakah begitu? Mendengar perkataan Husan, alis Wang Chen berkerut. Wang Chen tahu bahwa metode Husan mungkin merupakan metode terbaik. Tapi, jika memungkinkan, Wang Chen benar-benar tidak mau melakukannya. Ini karena masih ada Lin San di depan. Wang Chen ingin bertarung berdampingan dengan Lin San. Namun, Wang Chen bahkan lebih jelas lagi bahwa jika dia keluar, dia tidak hanya tidak dapat membantu, tetapi dia mungkin juga membawa masalah yang tak berkesudahan pada Lin San. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Bagus, mari kita lakukan. Setelah ragu-ragu sejenak dan mempertimbangkan pro dan kontra, Wang Chen menyetujui rencana Husan. Dia dan Husan merangkak dengan tenang dalam kegelapan, mengamati situasi di depan. Mengaum. Di bawah tatapan Wang Chen dan yang lainnya, bayangan hitam yang menemui jalan buntu untuk beberapa saat mengeluarkan suara gemuruh. Suosh, suosh, suosh. Di tengah suara gemuruh, semua orang melihat bayangan hitam tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Kecepatan yang luar biasa. Melihat pemandangan ini, bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Itu sangat cepat. Bahkan Wang Chen tidak bisa melihatnya dengan jelas. Bahkan jika Wang Chen menunjukkan momentum cahaya yang mengalir, dia tidak akan mampu menandingi kecepatan ini, bukan? Apakah ini kekuatan Dewa Surgawi tingkat tinggi? Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru diam-diam. Bang. Saat Wang Chen berseru, pemandangan sudah kacau balau. Saat bayangan hitam menghilang, suara tumpul terdengar. Dewa Surgawi yang paling dekat dengan bayangan hitam mengeluarkan erangan pelan, dan tubuhnya langsung terlempar. Astaga. Darah berceceran di mana-mana. Yang mengejutkan adalah dada pembangkit tenaga listrik Surgawi ini langsung hancur berkeping-keping dalam satu serangan. Organ dalam yang tak ada habisnya muncrat. Darah segar berubah menjadi kabut darah, dan bau darah langsung menyerang lubang hidung semua orang. Jelas sekali, Dewa Surgawi ini terluka parah. Bahkan jika dia tidak mati, dia hampir sampai. Wang Chen bahkan merasa bahwa dalam pukulan ini, jiwa Dewa Surgawi sebenarnya dipenjara di dalam tubuh yang rusak itu. Ini sungguh aneh. Yang juga berarti bahwa jika luka ini tidak bertahan lama, Dewa Surgawi ini pasti akan mati. Jiwa ketuhanannya sudah tidak bisa memainkan peran sedikitpun. Tidak baik. Hati-hati. Kecepatan yang sangat cepat. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir berteriak kaget. Semua orang buru-buru berpencar ke segala arah. Bang, bang, bang. Tapi dengan bubarnya orang-orang ini, bagaimana mungkin bayangan hitam itu mau meninggalkan masalah ini? Jelas sekali, niat membunuh bayangan hitam itu sudah terangsang. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melarikan diri. Setelah melukai seseorang dengan parah dalam sekejap, niat membunuh di sekitar bayangan hitam mengepul ke langit, menyapu hembusan angin dingin, berubah menjadi hantu yang tak terhitung jumlahnya, menerkam ke arah seniman bela diri satu demi satu. Tepuk-tepuk-tepuk. Tepuk tangan terdengar seperti guntur. Seluruh gua langsung menari dengan liar, darah segar menyembur. Ahahaha. Di tengah tangisan yang menyedihkan, tiga sosok lainnya terlempar ke belakang. Salah satu tokoh dikdaya Dewa Langit Cakrawala pertama bahkan langsung terkena serangan semacam itu. Bahkan dua orang yang tersisa juga terluka parah. Hanya dalam sekejap, bayangan hitam itu melukai tiga orang lainnya dengan momentum petir. Ini praktis membuat Lin Zandan yang lainnya jatuh ke dalam situasi tanpa harapan. Jelas sekali bahwa kekuatan sosok hitam itu berada di atas kekuatan orang lain. 3.359 Tidak bagus, mereka tidak tahan lagi. Melihat situasi genting di dalam gua, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk berkata kepada Husan. Situasi saat ini sungguh sangat kritis. Dalam satu serangan, bayangan hitam itu membunuh pembangkit tenaga listrik Dewa Langit Cakrawala pertama dan bahkan melukai tiga pembangkit tenaga listrik peringkat Dewa Surgawi. Saat ini, hanya tersisa 12 sosok yang masih berdiri di lapangan. Dan di antara 12 sosok tersebut, bahkan ada tiga sosok raja mayat. Ini juga berarti bahwa seniman bela diri yang tersisa di lapangan saat ini hanya sembilan orang. Darah segar telah mewarnai seluruh gua menjadi merah. Bau darah menyerang lubang hidung. Namun bayangan hitam itu nampaknya semakin berani saat ia bertarung. Jika terus seperti ini, konsekuensinya terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Berpikir sampai di sini, ekspresi Wang Chen menjadi sangat jelek. Apa yang akan terjadi pada Lin Zan? Karena Wang Chen melihat Lin Zan sepertinya menderita kerugian yang cukup besar setelah bertukar jurus dengan bayangan hitam itu. Jika terus seperti ini, Lin Zan juga tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri. Wang Chen cemas. Itu benar, pada saat ini, Wang Chen mengalami kecemasan yang jarang terjadi. Jika tidak ada Lin Zan di lapangan, Wang Chen mungkin bisa menyaksikan harimau bertarung dari pinggir lapangan. Tapi saat ini, dia tidak bisa melakukannya. Ini mungkin para penonton tidak bisa melihat dengan jelas. Faktanya, jika bukan karena Husan menahan Wang Chen, Wang Chen mungkin sudah terjun ke lapangan untuk membantu Lin Zan. Tidak peduli apa, tidak mungkin bagi Wang Zan untuk menyaksikan Lin Zan mengalami kecelakaan. Jangan cemas. Merasakan kegugupan Wang Chen, Husan buru-buru menarik Wang Chen dan berkata. Melihat Wang Chen, Husan mengungkapkan sedikit kebingungan. Tapi itu menghilang dengan sangat cepat. Jelas, dalam pandangan Husan, Wang Chen begitu cemas mungkin karena dia sangat ingin mendapatkan pil keberuntungan tanda surgawi. Lagi pula, jika mereka ingin mendapatkan pil keberuntungan tanda surgawi, mereka harus memanfaatkan kekacauan ini. Dan apa yang disebut kekacauan ini setidaknya diperlukan untuk membuat para seniman bela diri itu terkunci dalam pertarungan dengan bayangan hitam. Jika tidak, tidak mungkin mereka memperoleh manfaat apapun. Dia bahkan mungkin berada dalam bahaya. Menurut Husan, wajar jika Wang Chen memiliki perasaan seperti itu. Siapa yang bisa tetap tenang menghadapi manfaat sebesar itu? Jangan khawatir. Jika kamu keluar sekarang, kamu hanya akan mendekati kematian. Dengan kekuatanmu, kamu akan menjadi orang pertama yang mati. Setelah menebak secara kasar kekhawatiran Wang Chen, Husan dengan cepat merendahkan suaranya dan menghiburnya. Jika semuanya sudah selesai, kita juga tidak akan bersenang-senang. Wang Chen berkata dengan cepat. Hei hei, mereka tidak akan selesai. Lihat, ketiga rekan mayat raja sekte itu menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Saat dia berbicara, Husan tersenyum dan melihat kekejauhan. Memang benar, mengikuti tatapan Husan, Wang Chen melihat tiga pembangkit tenaga listrik sekte raja mayat yang dipaksa ke dalam situasi putus asa terus-menerus membentuk jimat. Segel yang dibentuk orang-orang itu sangatlah rumit dan aneh. Saat mereka membentuk segel satu per satu, tubuh mereka secara bertahap diselimuti oleh aura abu-abu jernih. Aura itu dipenuhi aroma kematian. Inilah aura kematian. Mengaum. Saat pemimpin-pemimpin memimpin untuk membentuk semua segel, raungan marah keluar dari mulutnya seperti auman iblis. Teknik jiwa mayat. Setelah itu, suara serak itu meraung dengan marah. Teknik jiwa mayat adalah salah satu kahlian khusus sekte raja mayat. Saat tetua itu meraung, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Seteguk darah bercampur dengan energi esensi yang tak ada habisnya, dan langsung menyatu ke dalam tubuh mayat raja. Pada saat yang sama ketika seteguk darah menyatu ke dalam tubuh raja mayat, Wang Chen melihat bayangan keluar dari tubuh tetua terkemuka dan bergabung ke dalam tubuh raja mayatnya. Apakah ini kemampuan mayat raja sekte yang disebutkan husan? Mengaum. Seperti yang diharapkan, saat darah menyatu dengan bayangan, Wang Chen melihat aura di sekitar tiga mayat raja yang awalnya putus asa tiba-tiba meroket, dan mereka mengeluarkan serangkaian raungan marah. Dengan setiap raungan marah, aura mayat raja meningkat satu tingkat. Pada saat ini, mata mayat raja memancarkan cahaya merah yang menyilaukan, seolah-olah telah berubah menjadi dua matahari merah. Mengaum. Saat mayat raja meraung, dua pembangkit tenaga listrik lainnya dari sekte raja mayat juga menyelesaikan seni jiwa mayat mereka. Terutama ketika teknik jiwa mayat agen telah selesai, pemandangannya bahkan lebih mengejutkan. Karena Wang Chen melihat bahwa teknik jiwa mayat petarung itu tampaknya berbeda dari teknik jiwa mayat dari dua pelindung mayat raja sekte. Setelah itu Douze menggunakan teknik jiwa mayat, tubuh aslinya langsung menyatu dengan raja mayat. Apakah ini kekuatan seorang petarung? Hal ini menyebabkan wajah Wang Chen dipenuhi ketakutan. Saat Douze dan mayat raja menyatu, auranya bahkan melampaui dua mayat raja pelindung. Lihat, itulah kemampuan seorang petarung. Menggunakan tubuh sendiri untuk menjadi penggarap mayat, menggunakan metode membesarkan raja mayat untuk mengolah diri sendiri, membiarkan diri sendiri menyatu sempurna dengan raja mayat, ini adalah kemampuan terhebat dari seorang agen. Saat ini, kekuatan tempurnya adalah yang terkuat. Husan dengan bersemangat memperkenalkan metode Douze dari sekte raja mayat. Memang sangat kuat. Bahkan Wang Chen harus mengakui bahwa kehebatan pertempuran Douze ini sungguh menantang surga. Karena setelah fusi selesai, Douze sebenarnya mulai bertarung dengan bayangan hitam. Apalagi untuk sesaat, bayangan hitam itu sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap bayangan hitam itu. Ini cukup untuk melihat betapa kuatnya metode Douze. Tentu saja sangat kuat. Ini adalah petarung, kelompok inti dari sekte raja mayat. Namun, jika mereka melakukannya, harga yang harus mereka bayar tidak sedikit. Setiap kali Douze dan mayat raja menyatu, hal itu akan menyebabkan Douze dan raja mayat saling menolak. Jika melebihi batas, mayat raja akan melahap tuannya. Pada saat itu, Douze ini akan mendapat masalah. Terlebih lagi, Douze yang melakukan ini menghabiskan banyak sari darah. Bahkan jika dia memperoleh kemenangan, aku khawatir setelah pertempuran ini, dia juga harus beristirahat untuk jangka waktu yang sangat lama. Husan dipenuhi dengan emosi. Bang, bang, bang. Saat Husan berbicara, ketiga mayat raja sudah mulai bertarung dengan bayangan hitam. Kali ini, ketiga mayat raja bergabung dan benar-benar membuat bayangan hitam tak berdaya sejenak. Ini juga memberi kesempatan kepada beberapa seniman bela diri lainnya untuk mengatur nafas. Segera, setelah mengatur nafas, beberapa seniman bela diri juga bergabung dalam pertempuran besar. Dengan tambahan beberapa orang ini, mayat raja secara bertahap ditekan, dan akhirnya, situasinya mulai berubah. Pertarungan hebat ini bisa dikatakan sangat menegangkan. Seluruh tempat tinggal berguncang dan gunung-gunung bergoyang. Ini juga betapa stabilnya ruang medan perang tertinggi. Jika pertempuran ini dialihkan ke benua langit yang mendalam, atau bahkan dialihkan ke medan perang, dengan kekuatan beberapa pembangkit tenaga listrik ini bertarung dalam pertempuran besar, kemungkinan besar. Ruang tersebut akan runtuh, bukan? Namun, medan perang tertinggi mampu menahannya. Ini juga alasan mengapa ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, sulit untuk maju satu inci pun di benua langit yang mendalam dan medan perang. Ruang tidak mengizinkannya, dan peraturan tidak mengizinkannya. Karena ruang seperti itu tidak dapat menahan kekuatan pembangkit tenaga listrik yang melampaui batas. Melihat pertarungan yang mempesona itu, hati Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Seolah-olah pertempuran ini sekali lagi membangkitkan kondisi pikiran Wang Chen, membuat Wang Chen sepertinya telah memahami sesuatu. Namun, perasaan seperti itu sangatlah halus. Namun, tidak peduli apapun, Wang Chen sangat jelas bahwa dia telah memperoleh manfaat. Pertarungan antar pembangkit tenaga listrik seperti ini sangat jarang terjadi. Setelah dilihat, manfaat yang bisa diberikan kepada manusia sungguh tak terbayangkan. Seolah-olah Wang Chen melihat langit luas di luar pintu. Saudaraku, jangan hanya berdiri di sana. Kesempatan kita ada di sini. Hehehe. Ketika Wang Chen menjadi linglung, Husan menyenggol Wang Chen dan berkata, Oh. Mendengar kata-kata Husan, Wang Chen segera sadar kembali. Saudaraku, lihat itu. Itu tepat di belakang pertempuran mereka. Pintu masuk itu. Di belakang pintu masuk itu, jika tidak ada yang salah, adalah area inti gua. Pilheaven Scar Fortune seharusnya ada di sana. Hehehe. Sekarang mereka terkunci dalam pertempuran, inilah saat terbaik bagi kita untuk memanfaatkan kekacauan dan membantai untuk masuk. Wajah Husan dipenuhi dengan fanatisme. Sekarang, mendengar kata-kata Husan, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Wang Chen tahu bahwa Husan tidak berbicara omong kosong. Pada saat ini, di bawah kepemimpinan tiga mayat raja, situasi di medan perang berangsur-angsur berbalik, dan bayangan hitam menjadi tidak menguntungkan. Namun, kekuatan bayangan hitam itu terlalu kuat. Hal ini menyulitkan siapapun untuk melepaskan diri. Saat ini, memanfaatkan kekacauan untuk masuk memiliki peluang besar. Namun, ini juga merupakan hal yang sangat berisiko untuk dilakukan. Jika mereka benar-benar melakukan ini, itu akan menarik kemarahan banyak orang. Pada saat itu, tidak peduli siapa yang bergerak, mereka akan mendapat masalah. Aku khawatir akan sangat sulit bagi kita untuk menyelinap masuk. Mereka tidak akan membiarkan kita sukses. Wang Chen berkata dengan cemas. Jangan khawatir, saya secara alami sudah bersiap untuk ini. Husan sangat percaya diri. Ayo, pakai topeng ini. Mengatakan itu, Husan melemparkan topeng perak ke Wang Chen. Topeng ini bisa menyembunyikan aura kita. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, aura kita akan tertutup. Jika kita bertindak sesuai informasi, kita masih punya peluang besar untuk menyelinap masuk. Terlebih lagi, kekayaan ditemukan dalam bahaya. Saudaraku, sekarang bukan waktunya untuk mundur. Mendengar kekhawatiran Wang Chen, Husan berkata dengan benar. Mengatakan itu, Husan bersiap mengenakan topeng perak. Menyembunyikan aura dalam waktu yang diperlukan untuk menyeduh secangkir teh. Mendengar kata-kata Husan, melihat topeng perak di tangannya, Wang Chen terkejut. Dia tidak menyangka Husan bahkan telah menyiapkan harta karun sebesar itu. Sepertinya Husan sudah memperkirakan situasi seperti itu akan terjadi. Ini membuat hati Wang Chen berdebar kencang. Semakin banyak dia berinteraksi dengan Husan, semakin Wang Chen menyadari bahwa orang ini adalah orang yang menakutkan. Apakah bekerja sama dengan orang seperti itu merupakan hal yang benar. Hati Wang Chen mau tidak mau menjadi berat. Namun, waktu tidak memberi Wang Chen lebih banyak waktu untuk memikirkan lebih banyak hal. Karena Husan sudah mendesaknya dari samping. Saudaraku, cepatlah. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda kesempatan jika saya pergi duluan. Husan berkata sambil tersenyum. Kata-kata ini membuat jantung Wang Chen berdetak kencang. Meskipun dia sangat tidak mau mengikuti Husan dan mengambil risiko seperti itu, terutama karena Husan adalah orang yang tidak dapat dipahami orang. Namun, Wang Chen tidak punya pilihan selain melakukannya. Pada saat ini, Wang Chen menyadari bahwa dia sepertinya adalah orang yang selama ini berada di tangan Husan. Karena Husan telah memahami mentalitas Wang Chen dengan sangat akurat. Dengan kata lain, Husan sangat pandai menangkap hati orang. Meskipun Wang Chen merasa ada yang tidak beres dengan Husan, Wang Chen sangat waspada terhadap Husan, dan meskipun Wang Chen tahu bahwa Husan mungkin merencanakan sesuatu, Wang Chen tidak punya pilihan selain menemani Husan dan mengambil alih. Mempertaruhkan godaan dari Heaven Scar Fortune Pill terlalu besar. Meskipun dia tahu ada yang tidak beres dengan Husan, Wang Chen tidak bisa menyanyiakan kesempatan itu. Kalau tidak, jika Fortune-Fortune Pill benar-benar diambil oleh Husan, betapa buruknya hal itu. Brengsek. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Perasaan tidak bisa mengendalikan nasib sendiri sangatlah buruk. Perasaan berada di tangan seseorang membuat seseorang menjadi gila. Namun, Wang Chen tetap ingin melakukan apa yang dikatakan Husan. Tidak ada yang lebih menyedihkan dari ini. Baiklah, ayo bergerak. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan ekspresi jelek. Dia perlahan memakai topengnya. 3.360. Setelah topeng berwarna perak dipasang, Wang Chen segera mengungkapkan ekspresi terkejut. Karena saat Wang Chen memasang topeng berwarna perak itu, dia benar-benar menemukan bahwa aura yang dipancarkan oleh topeng berwarna perak itu sebenarnya melindungi energi di sekitarnya. Artinya, mustahil bagi orang untuk mendeteksi aura Wang Chen saat ini. Topeng ini sebenarnya masih punya kemampuan seperti itu. Kemungkinan besar, ini sudah menjadi harta ajaib, bukan? Husan benar-benar memiliki harta karun sebesar itu. terlebih lagi, jumlahnya lebih dari satu. Hal ini membuat Wang Chen merasa terkejut sekali lagi. Huhu, jangan lihat aku seperti ini. Kita tidak punya banyak waktu. Ingat, kita hanya punya waktu untuk menyeduh secangkir teh. Seolah merasakan keheranan Wang Chen, Husan terkekeh. Pergi. Suaranya memudar, sosok Husan melintas, melaju kencang ke depan. Saat ini, kecepatan Husan sangat cepat. Dibandingkan dengan kecepatan yang disaksikan Wang Chen sebelumnya, bahkan entah berapa kali lebih cepat. Kecepatan yang sangat cepat. Melihat kecepatan Husan, Wang Chen menarik napas dingin. Sepertinya dia masih meremehkan kekuatan Husan. Husan sama sekali bukan ahli bela diri Dewa Langit Cakrawala kedua, bahkan bukan Dewa Langit Cakrawala ketiga. Ini adalah orang yang semakin tidak dapat dipahami orang lain. Terkejut di dalam hatinya, Wang Chen tidak berani ragu sedikitpun. Begitu Husan melesat keluar, Wang Chen buru-buru menekan semua keraguan di hatinya dan mengikuti jejak Husan. Momentum aliran cahaya sudah terstimulasi. Karena ada penutup topeng berwarna perak, aura Wang Chen sebenarnya tidak bocor sedikitpun. Hal ini mengakibatkan saat Wang Chen dan Husan menyerang, semua orang yang berada dalam kekacauan tidak mendeteksi kemunculan kedua orang tersebut. Suara mendesing. Sampai Wang Chen dan Husan berubah menjadi hantu, melewati lingkaran pertempuran, dan berhasil bergegas ke inti gua di belakang. Sial, ada seseorang. Bajingan, siapa itu? Sembrono dan buta, berani memancing di perairan bermasalah di sini. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen dan Husan menyerbu ke inti gua dan akhirnya menarik perhatian semua orang yang terlibat dalam pertempuran sengit. Melihat pemandangan ini, semua orang yang bertarung dengan bayangan hitam tiba-tiba melebarkan matanya. Kemarahan yang tak terbatas memenuhi hati setiap orang. Mereka telah melalui kesulitan yang tak terhitung untuk mencapai tempat ini. Mereka dengan susah payah membersihkan bahaya di dalam gua tempat tinggalnya. Sekarang, mereka bahkan bertarung melawan boneka terkuat. Mereka bahkan telah membayar harga yang mahal dengan darah. Tapi kini, pada akhirnya, ternyata itu gaun pengantin untuk orang lain. Bagaimana orang-orang ini mau menerima hal ini? Oleh karena itu, serangkaian raungan marah bisa terdengar seketika. Bahkan sampai-sampai banyak orang ingin menarik diri dan menyerang inti tempat tinggalnya. Terutama beberapa pembangkit tenaga listrik dari sekter raja mayat, mau tak mau mereka menjadi gila saat ini. Demi harta karun di gua kali ini, harga yang harus dibayar oleh sekter raja mayat mereka adalah yang terbesar. Dari awal hingga akhir, beberapa orang dari sekter raja mayat telah meninggal. Sekarang, dua pelindung dan satu pelaku tidak ragu-ragu mengeluarkan esensi darah mereka untuk mengaktifkan kemampuan ilahi kuat dari sekter raja mayat untuk melawan bayangan hitam di depan mereka. Sekter raja mayat bertekad untuk mendapatkan harta karun di gua tempat tinggalnya. Namun, ketika mereka secara bertahap berada di atas angin dan melihat bahwa kemenangan sudah di depan mata mereka, seseorang mengambil keuntungan dari situasi ini dan menerobos masuk. Bagaimana mungkin orang-orang dari sekter raja mayat tidak menjadi gila? Adegan itu langsung menjadi kacau. Mengaum. Saat semua orang di lingkaran pertempuran sedang marah dan hampir menjadi gila, sosok hitam itu juga melihat kejadian yang baru saja terjadi. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan marah saat serangannya menjadi semakin heboh. Seseorang berlari ke tempat yang telah dijaganya selama ribuan tahun. Bagaimana mungkin bayangan hitam itu tidak marah? Dari sudut pandang bayangan hitam, orang yang berlari ke dalam inti gua adalah rekan dari orang-orang yang terlibat dengannya. Hal ini membuat bayangan hitam mengungkapkan niat membunuhnya. Dia ingin membunuh beberapa orang sembrono di depannya dan kemudian pergi dan melindungi benda-benda yang dia jaga. Adapun pembangkit tenaga listrik dari sekter raja mayat dan yang lainnya ingin menarik diri. Pada saat ini, bagaimana bayangan hitam memberi mereka kesempatan? Di bawah serangan bayangan hitam, belum lagi menarik diri, keunggulan yang mereka prolet dengan susah payah tampaknya sudah mulai terbalik. Bang! Serangkaian suara teredam terdengar, pelindung mayat raja sekte di ledakan terbang di tengah suara tabrakan yang teredam. Suara mendesing. Darah segar disemprotkan. Seniman bela diri Dewa Langit Cakrawala kedua lainnya langsung terkoyak oleh bayangan hitam. Seketika melukai seseorang dan membunuh orang lain, harga yang harus dibayar oleh bayangan hitam itu adalah beberapa luka yang hampir fatal. Jika itu adalah seniman bela diri biasa, bahkan jika itu adalah seniman bela diri tingkat Dewa Surgawi. Jika mereka mengalami serangan ini satu demi satu, mereka mungkin sudah kehilangan nyawa. Namun boneka itu tetap bertahan. Mengaum! Melukai seseorang dengan parah, memaksa orang lain mundur, bayangan hitam itu menarik dirinya keluar, kedua matanya merah padam. Dia masih ingin menyembeli. Tapi segera, sepertinya merasakan sesuatu, bayangan hitam itu meraum marah karena kengganan, menyerbu menuju inti tempat tinggal gua di belakang. Jelas sekali, pada saat ini, sesuatu terjadi di dalam inti tempat tinggal gua yang membuat bayangan hitam tidak punya pilihan selain menyerah pada pembantaian tersebut. Bajingan! Cepat! Isi daya! Tidak peduli siapa orangnya, berani merebut kesempatan keberuntungan kita. Aku akan mencabik-cabik mayat mereka. Melihat bayangan hitam menyerang inti, semua orang yang hadir yang masih memiliki kekuatan tempur tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan marah. Suara mendesing. Sosok-sosok berkedip, orang-orang ini dengan cepat mengejar ke dalam inti tempat tinggal gua. Bayangan hitam itu menjadi gila. Bukankah mereka juga menjadi gila saat ini? Jika mereka benar-benar membiarkan kedua bajingan yang memanfaatkan situasi itu berhasil, lalu dimanakah wajah mereka? Lalu bukankah usaha mereka semua akan menjadi gaun pengantin orang lain? Baru saja, itu adalah. Tapi hanya di antara seniman bela diri ini, alis Linzhan sedikit berkerut, wajahnya yang pucat menunjukkan sedikit keraguan. Tapi segera, ekspresi Linzhan juga menjadi galak. Haha, benar, pil keberuntungan tanda surgawi. Sebanyak sembilan pil keberuntungan tanda surgawi, ini kebetulan merupakan kuali pil keberuntungan tanda surgawi, bukan. Sangat bagus. Apa yang terjadi di luar, Wang Chen dan Hu San yang menyerbu ke dalam inti gua tidak tahu. Setelah mengambil kesempatan untuk menyerang inti tempat tinggal gua, segera, di bawah pimpinan Hu San, Wang Chen tiba di dalam ruang rahasia inti tempat tinggal gua. Di ruang rahasia yang sederhana dan tanpa hiasan ini, Wang Chen melihat meja berwarna biru. Di atas meja batu biru, sembilan kotak biok kecil yang indah ditempatkan. Di dalam setiap kotak biok ada pil keberuntungan oleh kotak biok, seseorang tampaknya bisa merasakan aura pil keberuntungan tanda surgawi. Memang layak menjadi pil obat yang menantang surga. Bahan pemurnian pil keberuntungan tanda surgawi sangat berharga. Tingkat keberhasilan pemurnian sangat tipis. Metode pemurniannya bahkan lebih menantang dari surga. Mampu menyempurnakan pil keberuntungan tanda surgawi sudah merupakan sesuatu yang mirip dengan legenda. Tapi di sini, ada total sembilan pil keberuntungan tanda surgawi. Ini kebetulan merupakan seluruh kuali pil keberuntungan yang berhasil disempurnakan. Kuali pil keberuntungan yang dimurnikan dengan sempurna juga hanya berisi sembilan pil. Ini adalah angka ekstrim dari langit dan bumi. Ini juga merupakan jumlah dewa langit cakrawala ke sembilan. Haha, pil keberuntungan tanda surgawi ini, aku menginginkannya. Melihat pil keberuntungan tanda surgawi di depan mereka, Wang Chen dan Hu San keduanya menjadi gelisah. Segera setelah itu, Hu San tertawa keras dan melambaikan tangannya, menyapu dengan liar ke arah pil keberuntungan tanda surgawi di atas meja. Huh, Anda ingin menanggung semuanya untuk diri Anda sendiri. Wang Chen, yang selalu waspada terhadap Hu San, mengerutkan kening saat melihat tindakan Hu San dan berkata sambil mendengus dingin. Akhirnya, apakah Hu San akan mengungkapkan sifat aslinya? Bagaimana mungkin Wang Chen mengizinkan Hu San mengambil semua pil keberuntungan tanda surgawi? Bang, berpikir sampai di sini, Wang Chen melontarkan telapak tangannya menuju ke arah Hu San untuk menghentikannya. Melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Melihat telapak tangan Wang Chen bergemuruh, ekspresi Hu San berubah. Pergelangan tangannya bergetar, dan dia tidak punya pilihan selain menyerap pada pil keberuntungan tanda surgawi, berbalik untuk meledakkan telapak tangannya. Bang, dalam sekejap, serangan Wang Chen dan Hu San saling bentrok. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat mereka bentrok, senyuman di wajah Hu San menghilang. Di tengah keributan, ekspresi Hu San bahkan tampak membeku. Matanya melebar, dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan yang baru saja ditunjukkan Wang Chen menyebabkan Hu San menatap dengan kaget. Buk-buk-buk. Di tengah tangisan kagetnya, sosok Hu San terhuyung mundur dua langkah. Benar sekali, dalam pertukaran ini, Hu San sebenarnya dirugikan. Bahkan dengan kekuatannya, dia sebenarnya dipaksa kembali oleh Wang Chen. Hal ini menyebabkan gelombang emosi yang besar melonjak di hati Hu San. Harus diketahui bahwa di kota Hu San, kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen di depan Hu Hai dan yang lainnya hanyalah kekuatan seorang ahli yang murni. Bahkan jika dia adalah seorang ahli yang murni yang telah berkultifasi kembali, dia tidak akan mampu melakukannya berkali-kali. Bagi Dewa Surgawi, ahli semacam ini seperti seekor semut. Terlebih lagi, dalam perjalanan ke sini, Wang Chen belum menunjukkan kekuatannya sama sekali. Karena itu, Hu Hai, yang percaya bahwa Wang Chen lemah, memperlakukan Wang Chen dengan dingin. Namun, siapa sangka Wang Chen sebenarnya sekuat ini? Bahkan Hu San tidak menduga hal ini. Hu San tahu bahwa Wang Chen, orang ini, tidaklah sederhana. Dia tahu bahwa Wang Chen menyembunyikan kekuatannya. Faktanya, Hu San merasakan bahwa Wang Chen adalah Dewa Surgawi, dan kekuatannya tidak kalah dengan Hu Hai. Oleh karena itu, di antara kelompok orang ini, yang paling dijaga oleh Hu San adalah Wang Chen. Sayangnya, dia tidak menyangka kekuatan Wang Chen benar-benar sekuat itu. Dalam serangan ini, kekuatan tempur yang dilancarkan Wang Chen mungkin cukup untuk menyaingi puncak Dewa Langit Cakrawala kedua, bahkan dekat dengan pembangkit tenaga listrik Dewa Langit Cakrawala ketiga. Betapa terkejutnya hal ini membuat Hu San di dalam hatinya. Bisa dibayangkan. Sangat kuat, Yang Chen. Aku tidak menyangka bahwa terlepas dari semua perhitunganku, aku masih salah menghitungmu. Anda sebenarnya menyembunyikan begitu banyak kekuatan Anda, membuat kami tidak mendeteksinya sama sekali. Kami semua meremehkanmu. Menstabilkan energi vital dan darah yang berputar di dalam tubuhnya, menatap Wang Chen, Hu San mendemus dengan ekspresi jelek. Huh, aku juga meremehkanmu, bukan. Kekuatanmu mungkin juga bukan Dewa Langit Cakrawala kedua yang sederhana, bukan. Dewa Langit Cakrawala ketiga, bahkan Dewa Langit Cakrawala keempat. Melihat Hu San yang tercengang, mendengar kata-katanya, sudut mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman dingin saat dia menjawab dengan sebuah pertanyaan. Bagus. Haha, bagus sekali, Yan Chen, kamu benar-benar pria yang membuat orang terkejut. Sepertinya kecelakaan terjadi pada rencanaku. Mendengar kata-kata Wang Chen, ekspresi Hu San berubah menjadi serius, cahaya dingin berkedip di matanya, malah tertawa karena kemarahan yang luar biasa. Kejadian tak terduga yang menimpa Wang Chen sudah membuat rencana Hu San melampaui kendali. Berpikir sampai di sini, Hu San mengertakkan gigi dan tidak menahan diri lagi. Bang! Di tengah keributan, aura di sekitar tubuh Hu San terus meningkat. Terutama setelah topeng perak kehilangan efeknya, aura Hu San ditampilkan di langit dan bumi tanpa keraguan saat ini. Pada saat yang sama, niat membunuh yang kuat langsung menyelimuti Wang Chen. Hu San ingin membunuh Wang Chen dengan sekuat tenaga. hu San ingin membunuh yang luar biasa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!